Dewi Tombak Jilid 1 Kewadanaan Ekato dalam Kabupaten Chengchiu di Provinsi Soateng, pada zaman tahun Kerajaan Kiteng, tahun Masehi 1208-1224, dari Ahalassong Selatan merupakan sebuah kewadanaan kecil yang ramai sekali hanya amat disayangkan karena pemerintahan di masa itu sangat buruk. Maka kewadanaan kecil itu telah menjadi daerah yang dikuasai oleh tiga pemerintah, antara mana bangsa Kim sendiri telah menempatkan seorang bangsanya untuk memerintah daerah itu sebagai Tianhou, suatu jabatan yang untuk di jaman belakangan hampir sama tingkatnya dengan wadana yang mempunyai kekuasaan dalam kalangan ketentaraan. Orang ini bernama Wan Gancek, seorang pembesar yang gemar minum minuman keras dan pelesir dengan perempuan-perempuan cantik. Tapi sebagai seorang pembesar yang sangat disegani oleh rakyat dan anak buahnya, Wan Gancek tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang Tianhou, malah setiap hari ia mengajak orang bawahannya keluyuran di luar atau keluar masuk rumah-rumah minuman yang terkenal dalam kewadanaan kecil itu. Pada suatu hari selagi ia asyik makan minum di atas loteng sebuah kedai arak dan dilayani oleh beberapa orang bunga latar, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat seseorang mendatangi dengan menunggang seekor kuda putih yang dikaburkan bagaikan terbang cepatnya. Kuda tunggang itu selain berbadan tegap, di atas punggungnya pun tergantung sebuah pelana yang baik sekali, selain rajutan dan sulamannya indah, perhiasannya yang dibuat daripada logam tampak berkilauan cahayanya karena tertimpa sinar matahari. Wan Gancek yang bersifat tamak dan selalu mengilir melihat orang lain memiliki barang sesuatu yang lebih baik daripada punyanya sendiri, begitu melihat pelana yang dikenakan di punggung kuda putih itu, ia lantas bertanya kepada seorang penasehatnya, Law Suya yang duduk di sampingnya, siapakah penunggang kuda yang sedang mendatangi itu? Law Suya yang telah sekian tahun lamanya hidup di Ekto dan kenal tidak sedikit orang-orang yang menjadi para penghuni kewadanaan di situ, segera juga mengenali siapa adanya penunggang kuda yang berbulu putih itu. Oh dialah Yohan Jiye, yang membuka perusahaan kecil di Sian Kie dan khusus membuat pelana. Jawabnya dengan sikap yang sangat hormat. Apakah Cian Hou Taijin hendak membeli pelana Wan Gancek menggelengkan kepalanya? Bukan, katanya. Cobalah engkau panggil dia menghadap kepadaku di sini. Aku segera pergi, kata Law Suya. Tanpa diperintah satu dua kali, ia segera turun dari loteng dan melambaikan tangannya ke arah Yohan Jiye. Yohan Jiye, Cian Hou Lo yang memanggilmu. Si pembuat pelana ketika tiba di muka kedai arak itu, segera menahan tali kekang kudanya dan lompat turun dengan wajah berseri-seri. Apakah barangkali engkau hendak mentraktirkan minum katanya sambil tertawa? Bukan aku, sahut Suya Shilau itu, tapi engkau lah yang harus mentraktirku. Cian Hou Lo yang telah memerintahkan aku memanggilmu. Ini tentu berarti ada rejeki yang bisa kemudian menyasar ke kantongmu. Ayoh, lekas engkau pergi menghadap Cian Hou. Sesudah menambatkan kudanya di bawah pohon, Yohan Jiye segera mengikut Law Suya pergi menghadap kepada Wan Gancek di atas loteng. Tak kala melihat Yohan Jiye, Wan Gancek yang congkak segera bertanya. Apakah engkau ini si pembuat pelana yang bernama, Yohan Jiye? Yohan Jiye mendongkol sekali melihat lagak Cian Hou bangsa Kim yang tengik itu, tapi sebagai seorang pedagang tak layak ia berlaku kasar, maka apa boleh buat ia segera mengiakan pertanyaan pembesar bangsa asing itu? Pelana yang dikenakan pada kudamu, kata Wan Gancek, bukankah dibuat, daripada mantel bersulam seorang wanita? Pelana itu milik adik perempuan ku Yosunio, Sahut Yohan Jiye, sudah barang tentu dibuat dan disulam dengan seindah-indahnya. Apakah barangkali Tai Jin hendak memesan pelana yang serupa ini? Mana bisa aku bersabar sampai dibuatkan sebuah pelana lain? Kata pembesar bangsa Kim itu sambil menyengir. Begini saja, pelana itu kau antarkan ke rumahku, nanti ku beri kamu hadiah uang dua tiau, dalam perhitungan metu uang di jaman Song, uang satu tiau sama dengan seribu metu uang. Tat kala itu karena kudai Wan Jieye menderita patah pinggang dan tengah diberi istirahat di rumahnya, maka ia keluar dengan menunggangi kuda adik perempuannya Sunio. Anak darah ini selain sedari kecil gemar ilmu silat dan naik kuda, ia pun pandai sekali dalam hal menyulam dan ilmu surat. Tapi sungguh malang sekali ayah bunda mereka telah menutup metu sebelum usia mereka menjadi dewasa. Begitulah dengan bekerja sama mereka berdua mencari nafkah dengan jalan membuka perusahaan kecil yang khusus membuat pelana di rumah mereka sendiri yang memakai merek Sian Kie. Hari itu Yuan Jieye sama sekali tidak menyangka bahwa Wan Gan Cek akan memanggilnya dan meminta pelana milik adik perempuannya itu, maka dengan laku hormat ia menolak untuk memberikan itu dengan berkata, Sian Huloya, pelana ini adalah milik adik perempuan hamba, oleh karenanya tak dapat aku berikan kepada tuanku. Tapi jika Sian Huloya menginginkan juga pelana yang serupa, nanti akan ku minta adik perempuanku membuatkan pula sebuah. Wan Gan Cek yang menganggap diri sendiri sebagai raja di kewadanaan ekto itu, belum pernah mendengar ada orang yang berani menolak segala permintaannya. Keruan saja ia menjadi kurang senang dan lalu membentak, Hai, Yuan Jieye, apakah sikapmu yang berbantahan itu berarti hendak melawan segala perintah dan kehendakku? Coba engkau katakan. Aku bukan membantah perintah atau kehendak tuanku, kata Yuan Jieye yang memang kerap mendengar tentang perbuatan wadana bangsa asing yang lalim dan sewenang-wenang itu. Sebagaimana telah ku katakan tadi, pelana ini adalah milik adik perempuanku, maka aku merasa, tidak punya hak untuk memberikan kepada lain orang. Jika pelana itu milikku sendiri, sudah barang tentu akanku persembahkan kepada tuanku dengan segala senang hati. Tutup bacotmu bentak Wan Gan Cek dengan metemendelik. Ini adalah buat pertama kalinya kehendakku ditentang orang. Masih bagus aku hanya minta pelana itu, tapi jika aku minta jiwamu, apakah yang hendak kau katakan? Yuan Jieye bukan seorang pengecut yang selalu suka manda saja di nista orang. Maka waktu mendengar kata-kata si medana bangsa Kim yang kasar itu, kontan amarahnya jadi meluap dan segera menudingmu kawan Gan Cek sambil balas membentak, Tian Hou Jahanam. Bukannya engkau melakukan tugasmu sebagai bapak rakyat, tapi sebaliknya hendak meniru perbuatan pemeras dan perampok yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Terhadap lain orang engkau boleh berbuat sesukanya, tapi aku Yuan Jieye tidak bersedia diperkuda oleh segala pembesar bebodor seperti cecongormu ini. Hai engkau berani melawan? Engkau berani memberontak terhadap seorang pembesar yang dilantik sendiri oleh seribaginda Tuding Wan Gan Cek ke arah pemuda Siyo yang berdarah panas itu. Aku takut karena salah tapi tidak sudi menyerah jika pihakku benar kata Yuan Jieye sambil membalikan badannya hendak segera turun dari atas loteng kedai minuman itu. Wan Gan Cek jadi penasaran dan segera memerintahkan lau suya dan anak buahnya untuk menangkap Yuan Jieye yang dianggap hendak memberontak kepadanya. Tapi Yuan Jieye bukan saja tidak menjadi gentar melihat anak buah wadana bangsa Kim yang bersenjata lengkap itu, malah sebaliknya ia lantas menuding kepada lau suya yang mengepalai pengepungan itu sambil tertawa dingin dan berkata, Lau suya, engkau dan aku sama-sama bangsa Han, tapi mengapakah engkau rela mengkhianati negara sendiri dan membantu bangsa asing menjajah dengan menggunakan tangan besi? Mengingat bahwa engkau adalah sesama bangsaku, maka aku nasihati supaya engkau segera mundur. Kalau tidak, tinjuku yang tak bermata ini akan membuat perhitungan terhadap siapapun tanpa memilih bulu. Iii, Yuan Jieye, sungguh besar sekalinya limu berani menggerta aku seorang tua bentak lau suya sambil membelalakan matanya. Kemudian ia menoleh kepada para pengawal wangan cek sambil berseru, ringkus dia. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut si suya, ketika si pemuda siu telah lompat maju dan segera menempeling muka penasihat si lau itu sehingga terdorong mundur dan jatuh terlentang sambil berseru, pemerontakan. Pemerontakan. Kata-kata itu lalu disambung oleh wangan cek sendiri yang segera berbangkit dari tempat duduknya sambil memerintah ke anak buahnya mengepung serta meringkus Yuan Jieye. Tapi Yuan Jieye yang muda naik darah dan memang sudah sangat jemuh melihat tingkah laku wadana bangsa asing yang sangat tengik itu, segera tangkap seorang serdadu yang hendak memukul dengan toyanya, kemudian dilemparkannya ke arah wangan cek, sehingga dengan menjeret kaget tercampur gusar ia jatuh terlentang kena ditomplok serdadu yang dilemparkan oleh Yuan Jieye. Pemberontakan. Pemberontakan serusi pembesar berbodor. Sementara Yuan Jieye yang melihat gelagat tidak baik, segera menggerakkan kaki dan tangannya untuk memukul dan menendang para pengawal wangan cek yang hendak menangkapnya, hingga seketika itu juga di atas loteng telah terjadi pertempuran yang hebat sekali antara Yuan Jieye dengan anak buah wangan cek yang diumlahnya mencapai belasan orang banyaknya. Setelah berhasil dapat merampas sebatang toya dari salah seorang serdadu bangsa Han yang telah dirobohkannya, Yuan Jieye, telah mengamuk bagaikan singa yang has darah hingga dalam sedikit saat saja beberapa orang pengawal pribadi wangan cek telah dapat dirobohkan. Sedang lau suya yang merasa sakit karena telah ditempeleng oleh si pemuda, Shio segera berlari-lari turun ke bawah loteng dan memanggil lebih banyak serdadu jaga untuk bantu mempercepat penangkapan itu. Oleh karena kedatangan para serdadu jaga yang jumlahnya kian lama kian bertambah banyak itu, akhirnya Han Jieye merasa khawatir juga dan menganggap tak mungkin ia menang untuk bertempur dengan para serdadu dan pengawal yang jumlahnya kira-kira sudah hampir mencapai 100 orang. Maka sambil membuka jalan darah dengan mengamuk bagaikan seekor banteng yang sedang kalap, mula-mula ia berniat turun dari atas loteng dengan melalui tangga yang terdapat di situ. Tapi ternyata tak mungkin diadapat berbuat demikian karena para serdadu telah mencegatnya di mulut pintu yang menjurus ke bawah loteng itu, maka ia putar haluan mendekati jendela loteng, dari mana ia melompat turun bagaikan seekor burung layang-layang terbang keluar gua. Gesit dan lincah gerakannya, sehingga di lain detik ia telah berada di bawah loteng dengan tidak kurang suatu apapun. Kemudian, setelah mentahkan para serdadu jaga di muka kedaya minuman itu, ia segera cemplak kudanya, dan segera kabur menuju ke rumahnya sendiri. Dengan demikian, terbebaslah ia daripada pengejaran para serdadu itu, yang ternyata lebih pandai gegares daripada menangkap orang. Sementara lau suya yang berhati keji mendadak timbul pikiran busuknya untuk mencelakaian jie dengan memergunakan tangan orang lain. Sambil mengusap-usap pipinya yang bengap ia mengadu kepada wan gan cek sambil berkata, Cian Hu Taijin, itu bangsa Tio Anjie perlu sekali kita bekuk selekas mungkin, pertama-tama untuk membalas sakit hati Cian Bu Taijin, sedang yang kedua untuk mencegah bibit pemberontakan di kemudian hari yang ada kemungkinan dikepalai oleh pemuda jahat itu. Memang benarlah apa katamu, menyetujui Cian Gan Cek, karena jika dia tak lekas dibekuk, kedudukan kita sendiri akan selalu terganggu dan tidak aman. Hai, para pengawalku ia teriakan para pengawal pribadinya. Ayolah kerahkan kawanmu untuk selekas mungkin membekuk pemuda berbahaya itu. Barang siapa yang dapat menangkapnya hidup atau mati, akanku beri hadiah besar dan naik pangkat. Para pengawal itu yang haus dengan persenan dan kepangkatan, sudah barang tentu segera menyanggupi dan tidak beraya lagi melakukan perintah itu. Tapi dikala mereka baru saja hendak berangkat, tiba-tiba lausu ia teringat akan sesuatu dan berkata, Nanti dulu. Kalian jangan berangkat dulu kemudian ia memiliki beberapa patah kata di telinga induk semangnya. Lebih baik Cian Hou Tai Jin jangan berlaku tergesa-gesa. Biarlah kita ampuni dahulu jiwa bangsa Tshio itu untuk beberapa waktu lamanya. Karena jika kita bekuk dia sekarang juga, orang pasti akan menyelidiki sebab-musabak daripada penangkapan kita itu, yang kesudahannya akan dapat merugikan nama baik Cian Hou Tai Jin, yang dikatakan hanya membalas dendam semata metu karena menginginkan barang orang yang tidak berapa berharga. Maka turut pendapat hamba, lebih baik kita mengatur siasat dengan otak yang dingin dan dengan care yang lebih licin, agar supaya tindakan kita bisa berhasil dengan sekali pukul. Oleh karena saran lau suya ini, makawan gancek terpaksa membatalkan maksudnya menangkap pemuda Siyo yang berdarah panas dan tak sudi dipermainkan orang dengan seenaknya saja. Wadana bangsa Kim dan anak buahnya segera meninggalkan kedai minuman itu, setelah terlebih dahulu mengancam pemilik kedai dan para pelayannya, agar supaya tutup mulut dan jangan menyiarkan peristiwa tidak enak yang telah ia alami dengan pemuda Siyo itu. Sementara Yo Anjie yang telah terlolos dari kepungan anak buah Wan Gancek, segera pulang ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada adik perempuannya Yosunio, yang justru itu tengah berlatih ilmu tombak di muka halaman rumahnya. Sambil mencekal tombak Li Hoa Chiyo yang bergagang panjang, Sunio mendengarkan penuturan kakaknya dengan perasaan mendongkol. Anjie dan Sunio meski dilahirkan dari satu kandungan tapi sifat mereka berdua justru saling berbedaan jauh sekali. Karena jika yang seorang bersifat jujur, kasar dan pemarah, adalah yang lainnya bersifat lemah lembut dan peramah, murah senyumnya dan tidak sombong, hingga para tetangga dan handai taulan semua senang sekali bergaul dengan mereka kakak beradik. Di samping mencari nafkah dengan membuat pelana, kedua saudara ini hidup dengan rukun dan sama-sama gemar ilmu silat, di waktu luang mereka kerap berlatih dengan menggunakan senjata kegemaran masing-masing yakni Yosunio mempunyai kesenangan memainkan golok sedang Sunio sangat gemar dengan tombak Li Hoa Chiyo, yang dihias dengan bunga-bungaan yang digantungkan pada bulu tombak. Anjie yang di suatu waktu gemar berkelakar, tidak jarang menyerang adik perempuannya secara sekonyong-konyong. Begitulah pada suatu hari ketika ia melihat Sunio tengah berlatih memainkan tombak dengan amat asiknya, tiba-tiba ia berlompat maju sambil memainkan goloknya dan berseru, Sunio, tengoklah goloku. Engkau boleh coba seranganku ini. Sambil berkata demikian, ia segera menerjang adik perempuannya yang lantas menyambuti golok itu dengan tombaknya dan lantas berseru, waspadalah akan serangan balasanku. Anjie memergunakan siasat tai pengelaktu E, burung Garuda turun ke tanah, hendak menabas tombak Sinona, tapi Sunio tidak kalah gesit dan cerdiknya, segera putar tombaknya sedemikian lincah sehingga seketika itu juga ia berhasil dapat menindih belakang golok kakaknya secara tepat sekali. Sungguh bagus sekali Anjie bersorak sambil disusul dengan gelak tertawa yang nyaring dan membuat burung-burung gereja yang hinggap di atap rumah terbang serabutan karena amat kagetnya. Sunio merasa gembira telah berhasil dapat menindih golok seng kakak lekas-lekas tusukan ujung tombaknya pada leher orang sambil membentak, tengok ujung tombakku. Sambil membentak demikian, ia luncurkan tusukannya bagaikan kilat cepatnya. Syukur juga Anjie bermata sangat celi. Begitu melihat ujung tombak berkelebat ke arah lehernya, segeranya Menundukan kepala untuk mengasih lewat tombak itu, kemudian dengan gerakan secepat angin ia cekal gagang tombak yang lalu dikempit, hingga Sunio yang kalah kuat, tidak berhasil dapat membebaskan tombaknya itu. Wajah Sunio jadi berubah merah karena jengkel dan penasaran. Lepaskan tombaku bentaknya. Tapi Anjie yang gemar bersenda gurau, hanya mengganda tawa dan mengejek, Ayoh, Nik, hendak ku saksikan berapa besar tenagamu. Akanku hitung sampai tiga. Jika selama itu, tak dapat engkau menarik serta membebasan tombakmu, itu tandanya bahwa engkau masih perlu berlatih pula sehingga sepuluh tahun lamanya. Hahaha. Hai hai hai. Hai mana, telah membuat Sunio Heki bukan main dan tiba-tiba ia mendorong tombaknya ke muka dengan sekuat tenaganya. Kali ini Anjie yang sama sekali tak menyangka bahwa adik perempuannya akan menggunakan siasat meminjam tenaga orang untuk merobohkan orang yang sama pula, hampir saja terdorong mundur dengan tubuh terangkat ke atas. Lalu dengan hati terkesaap ia perberat tubuhnya sehingga dapat berdiri tegak pula dan tak berhasil dikibaskan Sunio sehingga terpental ke belakang. Hahaha. Si Anjie mentertawakan adiknya. Ayoh, habiskanlah tenagamu untuk mendorongku. Tapi siapanya nah selagi ia tertawa mengakak tiba-tiba ada sehelai daun yang melayang menukik dan menimpa tepat pada lengan Anjie yang sedang menahan tombak yang ditarik mundur maju oleh nona itu. Timpaan daun itu telah membuat ia merasa kesemutan dan terpaksa melepaskan tangannya yang mencekal tombak, maka tidak tempo lagi Sunio jadi mundur ke belakang dan jatuh terlentang tanpa ia dapat mempertahankan pula dirinya, si nona yang menganggap dirinya dipermainkan oleh kakaknya, sudah tentu saja jadi mendongkol sehingga wajahnya berubah merah. Tapi waktu ia hendak mengomeli seng kakak, tiba-tiba ada seorang tertawa terbahak-bahak sambil berkata, ilmu silat si Onio cu sungguh lihai sekali. Tak kalah Sunio menoleh ke arah suara tertawa itu, ternyata di situ tampak seorang tua yang rambut dan janggutnya sudah putih semua, tapi wajahnya tampak segar dan bercahaya, hingga tidak salah lagi jika dia dikatakan sebagai seorang dewa yang baru turun dari kahyangan. Sunio jadi terbengong dan tinggal menatap wajah orang tua itu dengan perasaan kagum. Tapi Anjie yang muda naik darah dan merasa seakan-akan dipermainkan oleh orang tua itu, keruan saja menjadi gusar dan lalu memaki, Hai, engkau orang tua yang sudah hampir modar, apakah perlunya mengganggu kami yang sedang berlatih? Nih rasakan goloku. Dengan sekali lompat saja ia telah menerjang orang tua itu dengan goloknya. Tapi alangkah gesitnya gerakan orang tua itu. Begitu ia menggerakkan tangannya menjamret ke atas, di lain saat tangan itu te-iah mencekal sebatang ranting pohong yang segera dipergunakan untuk menangkis golok Yohan Jie. Sungguh menggelikan sekali perbuatannya orang tua ini, pikir si pemuda Sio. Apakah otaknya sudah miring, sehingga ia berani melawan goloku dengan hanya memergunakan sebatang ranting pohon saja? Sudah, sudah. Akanku lihat bagaimana kesudahannya nanti. Si Mpe tersenyum sambil mengelakan bacokan Yohan Jie dengan hanya mengegos sedikit ke arah kiri, kemudian ia menggerakkan ranting pohong di tangannya sambil berkata, Anak muda, sekarang jagalah serangan balasanku. Tanpa bergerak dari tempat ia berdiri, ia segera menggerakkan ranting pohong itu dan diketukannya dengan secara tepat pada bagian tengah golok Yohan Jie, hingga si pemuda jadi terkejut dan golok di tangannya segera terpental sehingga beberapa belas kaki jauhnya. Karena di luar sangkaan Anjie, ketukan ranting pohon orang tua itu ternyata hampir sama saja hebatnya dengan kempelangan meja. Hal mana, telah membuat Anjie gusar bukan kepalang? Engkau ini siluman dari manakah, bentaknya, yang telah memecahkan ilmu goloku dan membuat senjata itu terpental karena ilmu silumanmu itu? Engkau harus mengerti, bahwa kami Yohan Jie kakak beradik takkan mudah menyerah meski kepada siapa juga. Setelah berkata demikian, ia segera pergunakan dua tinjunya dengan sekaligus memukul pada orang tua itu dengan sekuat tenaganya. Tapi Yosunio yang dari tadi memperhatikan gerak gerik si orang tua, yang dengan sebatang ranting pohon telah berhasil dapat memukul jatuh golok kakaknya. Jika dia itu bukan seorang pandai, kira bagaimana dengan mudah berbuat demikian? Oleh karena menganggap pasti bahwa ia itu adalah seorang ahli silat yang sangat lihai dan tinggi ilmu kepandainya, maka ia segera lompat dan menghadang kakaknya yang hendak memukul orang tua itu sambil berkata, Koko, sabar dulu. Kemudian ia menoleh pada orang tua itu sambil memberi hormat dan berkata, Loti yang orang dari mana? Apakah nama dan si Loti yang yang mulia? Orang tua itu tampak sangat girang melihat sikap si Nona yang begitu hormat. Maka dengan tersenyum ia lantas menjawab, Nona, aku girang sekali melihat sikapmu yang begitu hormat. Hanya amat disayangkan bahwa aku orang tua yang telah lama meninggalkan kampung halaman sendiri dan merantau kian kemari sekian lamanya, sampai pun si dan nama sendiri telah kulupakan. Jika demikian, kata si Nona sambil tersenyum, sebutan apakah yang aku boleh pergunakan untuk menyebut namamu? Si Impe mengangguk sambil bersenyum dan berkata, Ya, ya benarlah apa katamu. Dalam runtunan saudara-saudaraku aku terhitung yang nomor enam, maka engkau panggil saja namaku lho Liok. Tapi panggilan itu agak kurang ajar kedengarannya, kata si Nona yang telah berlaku ramah dan berseri-seri. Oh satu eh karena itu, izinkanlah aku memanggil namamu dengan sebutan Liok Kong. Si Impe tampak tertawa dan Mupakat mendengar Sunio memanggilnya dengan nama sebutan yang berarti Pak Enam itu. Engkau sebut namaku demikian pun bolehlah, katanya. Tapi apa yang sama sekali tidak kunyana, adalah tentang pertemuan kita hari ini. Inilah sesungguhnya suatu pertemuan yang berjodoh. Maka jika engkau tak berkeberatan, apakah engkau sudi bersahabat dengan aku si orang tua? Yuanjie yang masih mendongkol terhadap orang tua itu, dengan meta membelalak lalu memotong pembicaraan orang, usiamu sudah sedemikian tuanya, sehingga masih pantas menjadi engkong adik perempuanku. Maka dimanakah ada aturan orang tua bersahabat dengan kanak-kanak? Loliok tertawa bergelak-gelak mendengar romongan itu. Aku orang tua akan merasa sangat bahagia mempunyai seorang cucu serupa nona ini, katanya gembira. Jika demikian halnya, kata Yosunio, aku pun bersedia akan menjadi cucumu. Dengan demikian, aku sekarang memberi hormat kepadamu sebagai seorang cucu menghormat kakeknya. Sesudah berkata begitu, nona itu lalu memberi hormat dengan jalan menjura di hadapan orang tua itu. Iii, tak usah engkau berlaku begitu sungkan. Tak usah engkau berlaku begitu sungkan. Simpe mengulangi, sambil mengangkat bangun nona itu. Anjie yang melihat tingkah adik perempuannya, di dalam hatinya jadi semakin gusar dan lalu mengomel, jika demikian selanjutnya engkau boleh buang shio itu dan pergi mengikut si tua bangka lo liok itu. Sunio jadi jengkel juga melihat sikap kakaknya yang begitu kasar dan uring-uringan tidak keruan junturungannya. Engkau sungguh sangat keterlaluan, bentaknya, apakah barangkali engkau hendak menyaingi nenek bawel dan kakek yang sudah pikun? Anjie tak menyahut, tapi penglihatannya dengan tidak disengaja telah beralih kepada pipi orang tua itu yang tampak sudah lama dicap sebagai seorang pembuangan, hingga dengan tersenyum dingin ia mengejek, tidak taunya engkau ini bekas seorang pembuangan? HMM. Kata-kata ini telah menarik perhatian si nona, yang segera memperhatikan pipi orang tua itu, yang sesungguhnya tampak bekas cap, tapi bekas cap itu kini sudah hampir lenyap sama sekali karena amat lamanya. Liu Kong tersenyum dan menjawab, benar. Di waktu usiaku masih muda, aku memang pernah dibuang ke lain tempat. Rumah tanggaku berantakan karena fitnahan pembesar yang lalim. Demikianlah riwayat hidup yang singkat tapi jaias itu. Jika engkau tak biasa bercampur gaul dengan seorang yang pernah menjalani hukuman, kiranya lebih baik aku meminta diri saja. Tapi Yos Uniyo segera menahannya sambil tersenyum dan berkata, Yaya, cucu tak punya prasangka demikian. Harap engkau jangan menaruh sangkaan yang tak baik. Liu Kong tertawa gembira. Engkau ini sesungguhnya seorang cucu perempuan yang baik sekali. Katanya, maka tak kecewa kiranya untuk menerima warisan pelajaranku yang telah sekian. Tahun lamanya ku peroleh dari perantauanku di kalangan kengkau, tapi belum tahu apakah kasudi menerima warisan pelajaranku itu. Yosuhio yang memang gemar ilmu silat, sudah tentu saja jadi sangat girang dan lalu memberi hormat kepada Liu Kong sambil berkata, cucu bersedia menerima warisan peajaranmu yang berharga itu. Warisan pelajaranku ini merupakan ilmu tombak Liu Aqiyo, kata orang tua itu. Engkau gemar ilmu permaino tombak, aku justru mahir dalam ilmu tersebut. Tapi belum tahu engkau dahulu belajar ilmu tombak dari siapa. Sudah barang tentu akulah yang mengajarinya Selayuan Chie dengan suara kaku. Liu Kong menghela napas sambil menjawab, Sayang, sayang ilmu tombak yang begitu bagus keliru dimainkannya, hingga rusaklah keaslian ilmu tersebut daripada asalnya semula. Jadi engkau menganggap bahwa ilmu tombakku itu jelek dan tak baik untuk dipelajari orang bentak Liu Wan Chie mendongkol. Tahukah engkau ilmu tombak itu berasal dari siapa? Itulah ilmu tombak keluarga Liu yang terkenal. Jika engkau tak percaya marilah kita bertanding untuk menguji keaslian serta kelihayannya. Tidak usah kita bertanding, kata Liu Kong dengan sikap yang tenang. Karena pasti engkau takkan menang dalam pertandingan itu. Barusan aku hanya menggunakan sebatang ranting pohon saja dan engkau tak dapat mengalahkan aku, apalagi jika aku benar-benar bertanding dengan bersenjata sebatang tombak. Ah, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yuan Chie yang mendengar romongan tersebut menganggap bahwa dirinya dianggap sepi, hingga ia menjadi semakin marah dan lalu mendesak minta juga bertanding ilmu tombak dengan orang tua yang aneh itu. Kesudahannya Liu Kong suka juga mengawulkan permintaan si pemuda Shio, dengan syarat bahwa dia akan melawannya dengan sebatang bambu yang sama panjangnya dengan sebatang tombak, namun pada bagiannya yang tajam dari bambu itu diikatkan sebuah pit, pinsil Tiongkok, yang terlebih dahulu dicelupkan ke dalam bak, tinta Tiongkok. Kira ini aku terpaksa ambil untuk mencegah kecelakaan, kata orang tua itu, tapi bukan sekali-kali aku menganggap sepi kepadamu. Tapi Anjie tetap mendongkol dan tak berkata-kata sepatah pun. Setelah itu Liu Kong menyuruh Anjie pergi mengambil tombak yang barusan dipergunakan oleh Yosunio. Setelah kedua pihak bersiap-siap, Liu Kong segera memberi isyarat untuk Anjie membuka serangan terlebih dahulu. Tanpa dianjurkan sampai dua kali, si pemuda Shio segera berseru sambil menusukan ujung tombaknya ke arah ulu hati Liongkong, siapa lalu menangkis dengan bagian tengah bambu yang dipergunakan sebagai tombak itu. Kemudian, dengan suatu gerakan yang sukar dapat dilihat karena amat cepatnya, pada baju di bagian dada Anjie telah tampak dua buah noda bak, suatu tanda jika Liu Kong benar-benar mempergunakan sebatang tombak sungguhan. Si pemuda telah menderita dua tusukan dalam waktu hanya sekejap metu saja. Tapi Anjie yang keras kepala tak mau mengerti dan membantlah bahwa noda di bajunya itu bukanlah karena akibat tusukan pit yang diikatkan pada ujung bambu Liu Kong, tapi karena kecipratan oleh bak yang keluar dari pit di waktu bambu itu digerakan si orang tua. Maka terpaksa Liu Kong harus melanjutkan pula pertempuran itu, yang ternyata berlangsung lebih hebat daripada semula. Karena Anjie yang kepingin lekas-lekas mengakhiri pertempuran itu telah memperhebat serangan-serangannya sehingga gerakan tombaknya hampir mirip dengan baling-baling di terjang tofan. Tapi sebaliknya gerakan Liu Kong hanya seperti orang yang main-main belaka. Tatkala pertempuran berlangsung lebih kurang 10 jurus lamanya, tiba-tiba Matthew Anjie jadi kabur dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah entah apa sebabmu sebabnya. Orang tua itu lekas membangunkannya sambil tersenyum dan berkata, apakah engkau tak menderita luka? Yuanjie memberngul terbengong sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya. Jika engkau bertanding sungguh-sungguh denganku, kata Liu Kong akhirnya, siang-siang engkau sudah menderita luka-luka parah yang akan dapat juga menewaskan jiwamu sendiri. Jika engkau tak percaya omonganku, cobalah engkau tengok dan periksa berapa banyak noda-noda totokan pit yang tampak pada pakaianmu. Yuanjie yang terlampau keras kepala, tinggal memisuh, tapi di dalam hatinya lambat laun merasa jari juga terhadap orang tua yang baru dikenalnya itu. Sama sekali ada 108 noda totokan pit di atas bajumu itu kata Liu Kong pula. Jika engkau tak percaya, cobalah tanggalkan bajumu dan hitung sendiri totokan pit tersebut. Pasti tak lebih tak kurang daripada jumlah yang telah kukatakan. Anjie turuti kata orang tua itu, dan setelah coba menghitung noda-noda totokan pit itu, benar saja jumlahnya cocok dengan apa yang dikatakan Liu Kong 108. Tidak kurang tidak lebih. Ilmu tombak Yaya sungguh lihai sekali puji Yosunio dengan perasaan kagum. Harap Yaya segera ajarkan aku ilmu tombakmu itu. Tentu, tentu, sahut Liu Kong dengan hati gembira, apalagi aku sendirilah yang telah menyangupi untuk mengantarkan serta mewariskan itu kepadamu. Ilmu tombak ini adalah warisan dari Gakhui, jenderal kenamaan yang kalian tentu pernah mendengar namanya. Ilmu tembok ini meski hanya terdiri dari 13 jalan, tapi dapat berubah-ubah sehingga menjadi 39, 78, dan sekian puluh atau ratus jalan, yang kerap membingungkan bagi siapa yang masih asing akan ilmu itu. Bohong! Keteranganmu itu hanya isapan ejempo belakas layawan jie yang merasa dirinya disindir dengan kata-kata-kata-kata membingungkan bagi siapa yang masih asing akan ilmu itu. Dengan demikian, dialah yang menganggap dirinya kena terpukul oleh kata-kata orang tua itu. Aku bukan berbicara takabur kata liokong yang kali ini hendak sengaja mengejeknya. Jika suunio telah mempelajari ilmu tombakku sepuluh hari saja lamanya, niscaya kepandainya akan melampaui dirimu sehingga sepuluh lipat. Maka janganlah engkau pandang rendah ilmu tombakku itu. Yuanjiei jadi semakin mendongkol lalu balas membentak. Jika aku yang terlebih dahulu mengajari ilmu tombak kepadanya sampai benar-benar kena dikalahkannya, aku bersedia menjadi murid adik perempuanku. Liokong tertawa mengakak. Ya, ya, itulah tandanya bahwa kelak engkau akan menjadi cucu muridku kata orang tua itu. Kali ini Yuanjiei yang telah mengetahui betapa lihainya simpe itu, hanya berani gusar di dalam hati, tapi tak berani coba-coba menantang bertanding pula. Demikianlah untuk sekian waktu lamanya Liokong menumpang di rumah kedua orang kakak beradik itu, di mana ia telah mengajarkan suunio ilmu tombak, yang kelak membuat si nona terkenal di kalangan Kang Ong sebagai Hoa Chiyo Yosunio Aiausi Dewi Tombak. Di bawah pimpinan Liokong yang ternyata ada seorang gagah tak bernama yang sesungguhnya mahir dalam ilmu tombak, suunio yang memang berbakat sangat baik, dengan lekas dapat menguasai sebaik-baiknya sesuatu siasat permainan tombak yang telah diturunkannya oleh orang tua itu, maka dalam sedikit waktu saja permainan tombaknya telah memperoleh kemajuan sehingga 10 lipat lebih lihainya daripada beberapa hari yang lalu. Hanya tombak ini yang tergolong sebagai senjata bergagang panjang, lebih menguntungkan jika dipergunakan dalam peperangan dengan berkuda daripada bertempur dengan berjalan kaki, kata Liokong sebagai keterangan tambahan yang perlu diketahui oleh si nona. Karena dalam pertempuran di tempat yang sempit atau di dalam rumah, orang yang bersenjata tombak sukar bergerak dengan leluasa. Maka kalau sampai kejadian kita bertempur di tempat sempit, lebih baik kita mendahului melompat ke tempat terbuka, daripada mengasih diri kita diketung di suatu tempat yang kurang luas halamannya. Suunio berjanji akan memperhatikan petunjuk-petunjuk Liokong itu. Pada suatu hari Liokong telah melenyapkan diri, hingga sia-sia saja Suunio dan kakaknya mencari kian kemari. Tapi di dalam hati mereka tetap percaya, bahwa di suatu hari mereka akan dapat saling berjumpa pula. Begitulah lewatnya Seng hari tak berbeda dengan melesatnya anak panah dari dalam busurnya, hingga sebulan telah lampau sejak Liokong meninggalkan rumah keluarga Yoh dengan secara diam-diam. Tapi selama itu Suunio telah dapat menguasai hampir seluruhnya siasat ilmu tombak orang tua yang aneh itu. Pada suatu hari selagi Yoh Anjie keluar bepergian dan si Nona di rumah berlatih ilmu tombak dengan asiknya tiba-tiba ada tujuh atau delapan orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar datang menyatroni ke situ dengan dikepalai oleh seorang laki-laki setengah tua yang pandai sekali berbicara. Orang laki-laki setengah tua itu begitu melihat Nona Suunio tengah berlatih dengan amat hebatnya, segera datang menghampiri dan dengan laku yang ceriwi sekali lalu cengar-cengir sambil berkata, Iii, Nona manis, sungguh lihai sekali ilmu tombakmu. Tapi betapapun juga, kerlingan matamu juga lah yang lebih lihai. Apakah engkau tidak berkeberatan untuk mengikut kami menjumpai Qianhou Taijin untuk menjadi pelayannya di waktu minum arak sambung orang setengah tua itu pula? Suunio yang tak biasa dipermainkan dengan secara kurang ajar serupa itu lantas membelalakan matanya dengan alis berdiri dan membentak, tua bangka yang berkulit muka tebal. Ucapan-ucapan apakah itu yang telah kau keluarkan dari bacotmu yang kotor? Salah seorang antara rombongan orang-orang kasar itu lalu tertawa sambil berkata, Iii, sungguh tidak kunyana bahwa seorang gadis yang begini lemah gemulai berperangai begitu garang bagaikan seekor kucing hutan. Hai, hai, hai. Sudah itu ia berniat merabah dagu si nona, tapi Suunio lekas mundur sambil melintangkan tombaknya dan membentak, Jangan coba mendekati kepada aku. Kalau tidak, ujung tombak inilah yang akan menjadi bagianmu. Orang laki-laki kasar yang menganggap sepi tenaga si nona, tetap tidak menghiraukan ancaman orang dan coba menghampiri juga sambil berkata, Siapa si dan namamu? Suunio lekas balikan gagang tombaknya sambil dipukulkan pada tangan orang itu yang mendadak-hendak mencomlot buah dadanya dengan laku yang amat tidak sopan. Hal mana sudah barang tentu telah membuat si buaya darat teraduh-aduh karena tangannya merasa kesakitan. Nona, sungguh kasar sekali perbuatanmu itu kata orang laki-laki setengah tua yang pandai bicara. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa kedatangan kami ini membawa perintah? Tianhu taijin! Tengoklah, semua tuan-tuan ini adalah para pengawal pribadinya. Jika kalian datang ke sini membawa perintah induk semangmu, kata Nona Suunio mendongkol, mengapakah engkau tidak segera katakan itu, malah sebaliknya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang begitu kurang ajar? Nona manis, janganlah engkau menjadi gusar dahulu, kata orang laki-laki setengah tua itu. Yang pertama-tama kami diperintah untuk membawa menghadap dirimu ke gedung Tianhu. Coba terangkan apa maksudnya selasi Nona tidak sabaran. Engkau ini toh sudah besar, kata orang laki-laki setengah tua itu sambil hahaihi bagaikan lakunya cacing kena abu, masakah engkau tidak mendengar bahwa Tianhu Taijin sangat mencintai dirimu? Cis! Omongan apa yang kau ucapkan itu, tua bangka E dan si Nona membentak sambil menudingkan ujung tombaknya ke arah dada orang itu, hingga si tua bangka ceriwis itu terpaksa mundur sambil berkata, Nona jangan gusar, Nona jangan gusar. Aku hanya seorang suruhan belaka. Singkirkanlah ujung tombakmu ini, aku masih ada beberapa patah kata yang hendak disampaikan kepadamu. Sudah cukup. Enyahlah kalian dari hadapanku ke atas Unio sambil memutar tombaknya, hingga orang laki-laki setengah tua itu dan anak buahnya jadi berlomba mundur ke muka halaman yang ada di muka gubuk itu, jika kalian tak mau berlalu juga, aku terpaksa pergunakan tombak ini untuk mengusir kalian dengan kekerasan. Orang perempuan ini rupanya bukan seorang baik-baik kata buaya darat yang barusan dihantam tangannya oleh Sunio dengan gagang tombak. Tapi sebelum ia mampu melanjutkan bicaranya, Nona itu telah berlompat maju dan menempiling mulutnya sehingga pengap dan sebuah giginya copot. Pemberontakan. Pemberontakan. Teriak orang itu. Lekas laporkan. Kepada Cian Huloya bahwa di sini ada seorang pengacau yang sedang menantikan kesempatan untuk memberontak serta menggulingkan pemerintah. Segera tangkap perempuan liar itu kata yang lain-lainnya dengan suara yang hampir berbareng. Sementara Sunio yang sudah merasa jemuh berurusan dengan mereka, segera putar tombaknya bagaikan baling-baling cepatnya untuk mengusir mereka sekalian. Dalam pada itu seorang pemuda yang bertubuh tegap telah datang juga ke situ dengan berkuda. Ia berlompat turun dari kudanya dengan tergesa-gesa, tatkala menyaksikan si Nona dikeroyok orang. Mula-mula ia pukul salah seorang antara para buaya darat itu sehingga melosoh di tanah, kemudian ia menerjang ke tengah kalangan pertempuran sambil mementak dengan suara nyaring, apa sebab kalian mengeroyok adik perempuanku? Nih, rasakan dahulu sepasang tinjuku. Orang itu ternyata bukan lain daripada Yawanjie adanya, dengan gerakan secepat kilat telah menghantam beberapa orang sehingga lari pontang-panting bagaikan daun-daun kering tertiup angin. Ada yang benjut kepalanya, ada yang bengep pipinya atau rontok giginya kena ditabrak oleh pemuda gagah yang bertabiat kasar itu. Kemudian ia menuding pada laki-laki setengah tua itu sambil mendamperat, Hai, Suya Jahanam dahulu aku sudah mengampuni perbuatanmu yang busuk itu, tapi kali ini tak dapat aku berlaku begitu longgar pula. Tengok tinjuku ini yang akan mengambil jiwa anjingmu di saat ini juga. Suya tersebut yang ternyata bukan lain daripada lau Suya, hanya pandai memutar lidah tapi sama sekali tak punya kemampuan apa-apa. Maka kalau ia sampai kena digebuk oleh Yuan Jie yang tinjunnya mampu memukul mati seekor lembu, sudah bareng tentu tulang belulangnya akan berantakan bagaikan bangunan belum dipasangi atap yang kena diterjang angin puyuh. Tapi para buaya darat itu yang telah paham betapa berbahayanya keadaan Si Suya pada saat itu, dengan serentak maju mengepung Yuan Jie dengan golok atau toya di tangan masing-masing hingga, pertempuran yang maha dasyat telah terjadi di muka gubuk itu. Tapi An Jie dan Su Nio tidak tampak gentar menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka berdua. Mereka kakak beradik mengamuk bagaikan sepasang harimau yang menerobos di antara kelompokan biri-biri hingga jeritan ngeri dan darah-darah yang ceretan di tanah telah membuat hati lau Suya jadi cemas dan lalu berseru, ayo, mari kita lekas pulang meminta balap bantuan. Kita harus laporkan kepada Tianhou Taijin bahwa orang-orang berbahaya serupa mereka ini tak boleh dibiarkan senaknya mengacau di sana-sini. Oleh karena anjuran penasehat tuadana yang penuh akal busuk itu, maka sekejap saja para buaya darat itu telah lari pontang-panting mengikuti lau Suya yang telah kabur duluan. Tapi Yuan Jie yang merasa belum puas dan ingin melampiaskan seluruh kemarahan yang membakar dengan hebat di dalam hatinya, segera mengejar dan memukuli orang-orang yang masih dapat dicekalnya, hingga Sunio jadi khawatir kakaknya nanti menerbitkan perkara jiwa maka lekas-lekas ia mencekal tangan Anjie sambil berseru, Koko, sabar dulu. Ingatlah bahwa jiwa manusia itu tak boleh dibuat permainan. Tidak peduli bentak Yuan Jie dengan nafas ngos-ngosan, aku tidak penasaran menukar jiwaku dengan mereka sekalian, jika aku telah membasminya dengan sesuka hatiku. Tidak antara lama tampak seorang laki-laki usia 30-an berlari-lari menghampiri mereka berdua saudara dengan tergesa-gesa. Yoto Ako, lekas kabur kata orang itu yang ternyata seorang berpangkat TEPO atau agen polisi yang bersahabat karib dengan pemuda Siu itu. Oleh karena hasutan lau Suya, kini Tianhui Taijin hendak menyiapkan sepasukan tentara untuk menangkap kalian berdua saudara. Maka sebelum bahaya besar yang mengancam tiba, aku nasihati supaya kalian berkemas-kemas dan segera kabur ke lain tempat. Yuan Jie yang mendengar kabar begitu, kegusarannya menjadi semakin berkobar dan lalu berseru, akan kubunuh Daulujian Hulalim dan Suya Kejitu, barulah kemudian kabur ke lain tempat. Aku bukan menganggap Tau Ako takut terhadap mereka, menasihati TEPO itu pula, tapi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada dirimu, hingga tidak mungkin kau berhasil melakukan pembunuhan itu. Kini waktunya sudah sangat kesusu. Segeralah turuti nasihatku dan lekas-lekas kabur dari sini sebelum terlambat. Sunio yang berotak cerdik dan mengerti juga betapa berbahayanya kedudukan mereka di saat itu, lalu bantu membujuk kakaknya untuk menuruti nasihat TEPO itu, hingga kesudahannya Anjie mau menurut juga dan menghela nafas putus asa. Dua putuh tahun lamanya kita berusaha dengan susah payah, tapi hancur lebur dalam waktu hanya sehari ini saja katanya sambil geleng-gelengkan kepala. Lekaslah berkemas-kemas. Yato'ako kata si TEPO dengan suara separuh memaksa. Jangan pikirkan segala harta benda, tapi keselamatan diri dan jiwamulah yang jauh lebih penting daripada itu semua. Karena jika kalian tidak lekas-lekas kabur, kira bagaimana aku mesti menolak perintah Cian Hau itu untuk menangkap kalian berdua saudara. Sunio tak lupa mengucap terima kasih atas kebaikan hati TEPO itu, kemudian ia berkemas-kemas, membawa uang dan barang-barang berharga serta pakaian yang lalu dibungkus menjadi dua bungkusan. Sudah itu ia menyamar dengan mengenakan seperangkat pakaian laki-laki, membawa tombak dan mengenakan pelana tersulam pada kuda kesayangannya. Perbuatan manapun dituruti oleh Yohan Jie, yang setelah selesai berkemas-kemas, segera menyoren sebilah golok Tanto di atas punggungnya. Kubuk serta seluruh isinya aku serahkan kepadamu, kata Anjie di waktu menuntun kudanya dari dalam isal kepada TEPO yang menjadi sahabatnya itu. Engkau boleh berbuat apa saja yang engkau suka dengan itu semua. Selamat tinggal. Selamat tinggal aku ucapkan kepada kalian berdua, saudara kata TEPO itu dengan rupa terharu. Semoga Tian melindungi diri kalian sehingga bangsa Kim yang menjajah negara kita dapat dibasmi dan diusir dan tanah air kita. Kemudian Anjie dan Sunio cemplak kuda masing-masing dan meninggalkan kewedanaan Ekto untuk merantau entah kemana tujuannya. Maka di waktu pasukan tentara Wan Gancek tiba di tempat yang dituju, mereka jadi kecewa melihat gubuk kakak beradik yo itu sudah kosong. Dengan mengandalkuda mereka yang dapat berlari sangat cepat dalam waktu singkat Anjie dan Sunio telah terpisah 20 atau 30 li jauhnya dari desa kuamen mereka. Dan tak kala melihat bahwa di sebelah belakang, tidak tampak ada tentara Tianhou yang mengejar, Sunio lalu. Menahan tali kekang kudanya untuk beristirahat sejenak sambil berkata, hendak ke manakah kita sekarang ini? Entahlah, sahup Tanjie sambil menghela nafas panjang. Jika bukan engkau yang menerbitkan keonaran, kata Sunio. Niscaya kita tidak sampai mengalami peristiwa yang tidak enak ini. Memang benarlah apa katamu, dik, kata Yuan Jie, tapi apakah di dunia ini ada manusia yang begitu sabar hati, untuk tidak menjadi gusar jika dihina orang? Ingatlah, bahwa penghinaan dan pemerasan Karatian Hu bedabah itu tak boleh didiamkan begitu saja. Sayang aku tak dapat kesampaian untuk mencincang badannya dan meminum darahnya, kalau tidak, dia boleh rasakan sendiri betapa tidak menguntungkan bersikap yang tamak dan keji itu. Mula-mula Sunio menyesalkan diri kakaknya. Tapi setelah berpikir dengan otak yang lebih tenang, dia berbalik membenarkan tindakan kakaknya dengan suatu kepercayaan bahwa Tian tidak buta. Barang siapa yang bersalah, tentu tidak dibenarkannya, demikian pula kebalikannya. Segala sesuatu yang telah terjadi, salah atau benar, sudah barang tentu tak dapat ditarik pulang. Tapi apa yang kelak akan terjadi, harus dipikirkan dan ditimbang dengan semasak-masaknya, Demikianlah pertimbangan si nona atas diri kakaknya, orang satu-satunya di dunia ini yang menjadi pengganti ayah bundanya. Selagi berembu kemana mereka harus tuju, tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang perampuan muda yang berbaju merah lewat di jalan yang sama dengan berkuda. Dan meski kemudian ia sudah melewati mereka dan terpisah di suatu tempat yang agak jauh, matanya yang bagus masih saja saban-saban dikerlingkan ke arah kakak beradik siyo itu, hingga Anjie yang melihat begitu jadi mendongkol dan lalu mengomel, Hah, sungguh genit sekali lagaknya wanita berandalan yang tak ketahuan dari mana asal-usulnya itu. Kata-kata itu justru dapat didengar oleh si perempuan muda, yang seketika itu lalu menahan tali kekang kudanya sambil melirik ke belakang dan mencibirkan bibir ke arah si pemuda siyo. Anjie yang merasa diejek orang, kontan matanya jadi membelalak dan menyemprotkan kata-kata yang agak pedas kedengarannya, Hai, rupanya dia itu penjelmaan keraliar yang baru saja kali ini menjumpai kita manusia. Tampaknya dia keheran-heranan setengah mampus. Tatkala nona baju merah itu mencibirkan pula bibirnya, Yuanjie jadi sangat gelusar dan lalu membentak. Jika belum kewajar adat si keraliar ini, tentulah dia belum kapok mengejai orang. Koko, lagi-lagi engkau hendak menerbitkan keonaran sunyo sesalkan kakaknya itu. Tidak. Aku mesti hajar adat si keraliar yang tidak mengerti adat sopan ini seru Yuanjie yang lantas saja mengejar dan berlompat untuk memukul nona baju merah itu dengan tinjunya. Tapi begitu melihat tinju itu menyambar ke jurusannya, Dengan lantas ia tepuk pantak kudanya, Yang segera melompat ke muka secara tiba-tiba, Hingga tinju Yuanjie memukul angin. Sunyo lekas-lekas memeluk tubuh kakaknya sambil berkata, Jangan engkau mengumbar amarah dengan tak ketahuan apa maksudnya. Ia berjalan menurut tujuannya sendiri, Sedangkan kita pun tak punya sangkutan sesuatu dengan nona itu. Maka apakah yang hendak engkau perbutkan? Aku sangat jemuh, Melihat tingkah lakunya yang terlampau genit dan tak sopan itu kata si pemuda. Selagi mereka berdua bertengkaran, Nona baju merah itu pus lantas tepuk kudanya yang segera kabur menuju ke dalam rimba, Hingga sesaat kemudian ia telah lenyap di balik semak-semak yang banyak terdapat di sepanjang jalan yang sunyi itu. Tatkala tidak melihat lagi metu hidung nona baju merah itu, Barulah amarah Yawan Cie menjadi reda dan berkata, Jika aku, Seandainya hendak dijodohkan kepadanya, Niscaya akan kutolak mentah-mentah. Eh eh mengapa engkau jadi marah-marah sendirian kata si nona yang mendadak jadi tertawa geli. Dia kan merdeka untuk terbuat menurut caranya sendiri, Tapi mengapakah engkau mencampuri urusan orang lain? Anjie jadi bungkam, Wajahnya memerah jengah. Rupanya ia mendusin bahwa dia barusan telah kelepasan omong, Yang sebenarnya telah diucapkannya dengan tidak berpikir pula. Siapakah kesudian memberikan nona itu sebagai jodohku? Iii, Dasar mulut sialan, Sembarangan ucapkan kata-kata tanpa dipikir pula pikirnya di dalam hati, Gemas pada dirinya sendiri. Ya, mungkin juga akulah yang salah, Katanya lemas. Ada kemungkinan dia mengerlingkan matanya kepadamu, Yang dikiranya seorang pemuda tampan. Tidak taunya sesama jenis kelamin juga yang menyamar sebagai laki-laki. Kalau benar dia, Ada hati kepadaku, Kelakar si nona sambil tertawa, Aku pun bersedia menerima dia sebagai istrinya. Mampus kau kata si Anjie sambil tertawa mengakak. Mereka berdua jadi tertawa geli, Kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari rumah penginapan dan kedai untuk melepaskan dahaga dan lapar mereka. Petang hari itu setelah dahar dan menukar pakaian kedua orang kakak beradik itu lalu masuk tidur dalam sebuah kamar yang mereka sewa di suatu rumah penginapan satu-satunya di sebuah desa yang sunyi terpencil. Tapi dikala baru saja mereka merebahkan diri belum berapa lama, Tiba-tiba mereka mendengar ringkikan kuda dari arah istal di belakang rumah penginapan itu. Sunio jadi terkejut. Di istal mungkin juga ada pencuri, kata si nona kepada kakaknya. Anjie pun segera memasang kuping mendengarkan. Itulah suara ringkikan kudaku si putih, kata si nona pula. Benar Anjie membenarkan. Lalu Sunio menutup rapat pakaiannya dan melompat keluar jendela kamar bagaikan seekor burung layang-layang cepannya. Dari situ ia menuju ke istal kuda di belakang rumah penginapan, di mana ia dapatkan pelana kudanya yang tersulam sangat indah telah lenyap. Kurang ajar gerutu si nona. Ari manakah datangnya pencuri yang begitu berani mati mencuri pelana kesayanganku itu? Biar bagaimanapun aku harus mengambil pulang pelana itu. Di bawah sinar rembulan samar-samar ia melihat ada sebuah bayangan manusia berpakaian malam berkelebat bagaikan sebatang anak panah cepatnya, hingga Sunio jadi sangat terkejut dan segera mengejarnya sambil berseru, Bangsat, hendak kemana engkau kabur. Pengoklah senjata piawku ini. Tapi Sunio jadi kecewa ketika mendusin bahwa dia telah lupa membawa kantong piaw itu yang biasa digantungkan di gegernya. Maka sebagai ganti senjata rahasia, si nona telah menanggalkan salah sebuah cincin batu kualamnya, yang lalu disambitkan ke arah bayangan merah yang sedang lari itu, hingga sesaat itu roboh ke tanah setelah terdengar satu kali suara, aduh yang garing sekali. Selanjutnya bukannya menjadi marah, Sunio malah jadi tertawa dan berkata, Iii, ternyata dia dia juga. Sementara si pencuri yang ternyata bukan lain daripada darah jelita yang pernah dijumpainya di tengah jalan dan bertengkar dengan kakaknya itu, tampaknya jadi kesima dan menatap wajah si nona dengan membisu. Sunio tampil ke muka sambil tersenyum dan bertanya, apakah nona suka dengan pelan aku yang tersulam itu? Nanti akan ku belikan sebuah untuk kenung. Setelah berdiam sejenak, nona yang berbaju merah itu lalu balik bertanya, apakah engkau punya banyak pelana yang serupa itu? Aku justru membuka toko yang khusus menjual pelana, sahutya Sunio. Kalau begitu, kata nona baju merah itu sambil mengusap-usap pelana yang tadi dicurinya itu. Patutlah buatannya sedemikian indahnya. Sunio menyaksikan betapa senangnya nona itu dengan pelana yang masih dipegang di tangannya itu, hingga dengan perasaan turut gelembira ia berkata, jika engkau menyukai pelana itu, terimalah itu sebagai tanda persahabatan kita. Tapi menurut adat sopan santun tak baik aku mengangkangi barang milik orang lain, kata nona baju merah itu, maka aku merasa sungkan untuk menerimanya. Sunio jadi tertawa dan lalu menerangkan kepadanya riwayat daripada pelana bersulam itu. Gara-gara pelana ini, katanya, rumah tanggaku telah berantakan. Kakaku tak sudi memberikannya kepada Cian Hau Bang Sakim. Tapi engkau ini adalah seorang Han, lagi pula menjadi rekan dalam remba persilatan. Maka kalau kau sudi, aku tidak berkeberatan untuk mempersembahkan itu kepadamu. Siapakah si dan nama nona yang mulia? Tio Xiao Giok, kata nona itu dengan rupa malu-malu. Tak kalah Sunio menyodorkan tangannya untuk menjabat tangan nona itu, Xiao Giok lantas mundur dengan perasaan jengah. Tapi bersamaan dengan itu Sunio telah melihat dengan jelas bahwa cincin batu pualam yang barusan dipergunakannya sebagai senjata rahasia, kini telah dikenakan pada jari manis Tio Xiao Giok. Apakah ini juga engkau hadiahkan kepada kutanya nona itu kepada yo Sunio? Cincin itu sebenarnya ada sepasang dan menjadi warisan dari amarahumah ibu Anjie dan Sunio berdua hingga dengan begitu, barang itu dimiliki seorang sebuah oleh kedua saudara itu. Tapi dalam waktu kesusu telah dipergunakan Sunio sebagai senjata rahasia, sehingga akhirnya terjatuh ke dalam tangan Tio Xiao Giok. Sekarang Xiao Giok menginginkan juga cincin batu pualam warisan almarhumah ibunya itu, hingga ia jadi kemekmek dan tak dapat mengatakan apakah dia mengawalkan permintaan nona itu atau tidak. Sementara Tio Xiao Giok yang menyaksikan Sunio tinggal memisu dan rupanya ragu-ragu akhirnya tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu, biarlah aku kembalikan itu kepadamu. Ini tentunya hadiah dari seorang nona yang lainnya. Tapi Sunio tidak menyahut dan lalu terima kembali cincin itu dari tangan Xiao Giok, yang lalu dikenakannya pada jari tangannya sendiri. Dalam pada itu Tio Xiao Giok menjadi gusar dan dengan tiba-tiba berkata, Engkau menganggap cincin batu pualamu itu sebagai jimat? Tengok ini, aku juga punya. Sambil merogoh ke dalam baju di dadanya, sekonyong-konyong ia menggunakan gerak Hei Tian Ho Aiei, hujan bunga di seluruh hangkasa, melemparkan sesuatu ke telapak tangan Yos Unio, hingga nona Xiao itu lekas menyambutinya dengan gerak Hei Tian Lo Chiam, di dasar laut merogoh jarum, sambil memuji, sungguh suatu gerak cepat yang mengagumi sekali kemudian menyambuti sesuatu yang dilemparkan ke dalam telapak tangannya itu, yang tak kalah diperiksanya, bukan lain daripada sebuah cincin batu pualam yang bentuknya hampir sama dengan apa yang dimilikinya. Sunio jadi heran dan bertanya, apakah cincinmu pun dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia? Jika punya mu dapat, masakan punyaku tidak dapat kata Xiao Giok Gusar. Bersamaan dengan itu mengucurlah air matanya membasai kedua belah pipinya. Yos Unio jadi semakin heran melihat sikap Tio Xiao Giok begitu aneh. Ia pikir, apakah Xiao Giok ini seorang perempuan nakal? Akhirnya ia menanyakan di mana tempat kediaman nona itu, yang oleh Xiao Giok lalu dijawab bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh bangsa Kim, sehingga ia terpaksa buron dengan tak tentu kemana tujuannya. Oleh karena mendengar penuturan itu, lagi pula karena Xiao Giok menangis tidak hentinya, maka Sunio lantas berpikir di dalam hatinya karena ia sendiri bersama kakaknya telah mengalami kejadian yang sama hendak diperas serta dipermainkan oleh bangsa Kim sehingga ia terpaksa buron dengan tak tahu kemana tujuannya. Kini Xiao Giok juga buron seorang diri saja, bukankah lebih baik mengikut saja bersama-sama mereka? Sunio belum lagi mengutarakan suara hatinya ini, ketika dengan sekonyong-konyong terdengar suara Anjie, dik, kau ada di mana? Di sini sahut Sunio singkat. Sesudah itu ia berkata kepada Tio Xiao Giok, kini hari larut malam, apakah kau sudi mengikutiku bermalam di rumah penginapan ini? Si Xiao Giok yang merasa tertarik kepada Yosunio, sudah barang tentu menjadi sangat girang, dan berkata, apakah itu tidak mengganggumu? Sunio yang tidak mendusin bahwa dia masih mengenakan pakaian laki-laki lantas berkata, hal itu sama sekali tidak mengganggu apa-apa. Engkau boleh tidur bersama-sama aku di satu ranjang. Si Xiao Giok meski di dalam hati mencintai Sunio yang dianggapnya seorang pemuda tampan, tapi merasa tersinggung karena dirinya seolah-olah dianggap sampah hingga ia menjadi gusar dan membentak, sialan kau. Engkau menganggap aku ini orang macam apa? Sunio yang hendak berbuat baik tapi mendadak di bentak orang, keruan saja menjadi mendongkol dan lalu balas membentak, jika engkau tak mau tidur denganku, ya sudah. Mengapakah engkau mesti marah-marah sampai begitu? Yuan Jie yang justeru sampai juga ke situ dan segera kenali gadis baju merah yang pernah mengejeknya, dalam hatinya tiba-tiba menjadi kumat lagi rasa mendongkolnya dan lalu mencampuri berbicara, jika engkau tak mau tidur bersama-sama, orang lain pun pasti takkan memaksamu. Dasar perempuan tidak berbudi. Apakah rasa terima kasih itu harus dibuktikan dengan pengorbanan diri? Kata-kata itu sudah tersedia hendak dicetuskan dari mulut nona Siao Giok. Ketika dengan mendadak ia merasa jengah sendiri dan lalu mengubah kera bicaranya dengan kera menantang sebagai berikut, aku tak gentar dengan kalian berdua orang. Kalian boleh maju mengepungku dengan serentak. Ayoh, maju. Pada sebelum kedua saudara Yoh itu beraksi, Siao Giok telah mendahului menyerang dengan siasat Siang Peng Boan Hoa, sepasang tengloleng menahan bunga, yang gerakannya tampak lemah gemulai, tapi hebat sekali dalam kenyataannya. Sun Yoh yang menyaksikan ilmu silat nona itu tampak terkejut, dan berkata, Koko, hati-hatilah. Nona ini mempergunakan ilmu pukulan dengan telapak tangan yang bernama C.E.G.W.A. Soan Hang Chiang, atau angin puyuh di luar perbatasan. Yuan Jie yang agak menggigil karena diterjang angin yang keluar dari telapak tangan Siao Giok, segera berlompat keluar kalangan pertempuran sambil mengomel, terlebih Siang telah kuduga, bahwa dia ini adalah seorang budak perempuan yang ganas sekali. Kita orang baik-baik kira bagaimana dapat melawan perempuan siluman serupa dia ini? Ayoh, kita jangan meladeninya. Tapi Yos Unio yang kepandaian silatnya lebih tinggi daripada kakaknya, segera menggerakkan kedua tangannya untuk menahan serangan-serangan Siao Giok, hingga dengan sekejap saja mereka jadi serang-menyerang dengan amat dasyatnya. Sungguh lihai sekali ilmu silat Nona ini memujis Unio di dalam hatinya. Kian lama pertempuran itu berlangsung kian bertambah terdesak dan memburuk keadaannya Nona Siao itu. Karena dia yang mahir ilmu tombak, ternyata belum cukup lihai untuk meladani bertempur Nona Siao Giok dalam pertempuran dengan tangan kosong. Tapi bagi Siao Giok juga mahir ilmu CEGWA Soan Hang Chiang, kian lama gerak-gerakannya jadi semakin cepat dan dasyat, hingga akhirnya Sunio kena terdesak dan hanya dapat mempertahankan diri untuk tidak kena. Pukulan daripada balas menyerang, sebagai seorang lawan yang mempunyai kemahiran seimbang dengan pihak orang yang diserang. Dan tak kala mendapat kesempatan yang baik untuk turun tangan, Siao Giok segera menerjang dan memukul kepala Sunio dengan telapak tangannya. Sambaran telapak tangannya itu ada sedemikian bebatnya, hingga Sunio mengeluh di dalam hati dan dengan gugup memiringkan kepalanya untuk menghindarkan pukulan lawan itu. Dengan care ini, ia berhasil juga dapat mengelakkan dirinya, tapi ikat kepalanya telah kena terpukul sehingga terpental dan rumbutnya yang panjang dan bagus segera terurai di kedua bahunya. Siao Giok yang sama sekali tidak menyangka bahwa Sunio adalah seorang wanita juga seperti dirinya sendiri, keruan saja jadi menceios hatinya dan bertanya, Engkau siapa? Sunio yang kini telah terbuka rahasianya tanpa ia sendiri dapat mencegahnya, dengan tertawa lalu menjawab, Aku inilah Yosunio, yang membuka toko pelana di bagian utara kewadanaan Ekto. Siao Giok jadi terkejut mendengar nama itu. Apakah engkau ini bukan Hoa Chiyo Yosunio tanyanya? Sunio tersenyum. Itulah hanya nama kosong belaka pemberian para sahabat di kalangan Keng O, sahutnya merendah. Tio Siao Giok lekas membungkukan badannya memberi hormat sambil berkata, Sudah lama Siao Moai mendengar nama Chie Chie yang begitu tersohor, tapi baru hari ini dapat saling berjumpa. Sunio tersenyum sambil membalas pemberian hormat itu. Tapi Anjie yang tinggal tetap mempunyai prasangka tidak baik atas diri Siao Giok lalu menyesali adik serempuannya sambil berkata, Dik, hingga kapan engkau hendak menyudahi obrolanmu ini? Ayoh, mari kita pergi tidur. Hari esok kita perlu melanjutkan perjalanan kita. Sunio jadi kurang senang melihat sikap antipati kakaknya terhadap Siao Giok, hingga ia membentak, aku akan tidur atau tidak, itu tak usah engkau ambil peduli. Sementara Siao Giok yang melihat kedua saudara itu jadi bertengkar karena dirinya merasa sangat tidak enak dan lalu berkata, Sudahlah, Chie Chie boleh kembali ke sana. Aku juga hendak berlalu. Semoga kelak kita saling bertemu pula. Sambil berkata begitu, ia mengangkat tangan memberi hormat dan segera hendak berlalu. Tapi Yosinio yang merasa kasihan kepadanya lekas menahan sambil berkata, Dik, tunggu dulu. Siao Giok merandek dan menoleh serta menatap wajah Sunio yang tampak bermuram durja. Hendak kemana engkau tanya si nona Sio dengan suara simpatik. Aku yang hidup sebatang kera, sahut Siao Giok dengan perasaan pilu, menganggap empat perjuru dunia ini sebagai rumah tanggaku. Sunio lalu mencekal tangan Siao Giok rat-rat dan berkata, Dik, engkau dan kami berdua saudara mempunyai nasib dan derita yang sama. Kami berdua pun kini harus hidup dalam perantauan dan entah kemana kami tuju. Maka kalau engkau tidak berkeberatan, aku bersedia mengangkat saudara denganmu. Jika Chie Chie mengizinkan, kata Siao Giok dengan perasaan gembira, aku pun akan girang sekali dapat mengiringi kemana saja kalian pergi. Oleh sebab itu, mereka berdua segera mengangkat saudara disaksikan oleh An Chie, yang meski dalam hati merasa kurang puas, tapi tak dapat berbuat lain daripada menuruti kehendak adik perempuannya itu. Siao Giok lalu menjura empat kali dihadapan Sunio dan mengaku sebagai saudara yang lebih muda, dan Sunio membalas hormat empat kali sebagai tanda menerima Siao Giok sebagai adik, sesudah itu Nona Tio lalu menjura empat kali kepada An Chie sebagai tanda mengaku saudara yang tertua. Mula-mula An Chie si pemarah tinggal membisu saja. Tapi ketika Sunio melirikan matuk kepadanya dengan perasaan kurang senang, An Chie terpaksa membalas penghormatan Siao Giok sambil berkata, Jie Moai, aku suka terima dirimu sebagai saudara kandungku yang kedua. Hal mana, telah membuat Sunio gerang dan lalu mengajak Siao Giok bermalam ke rumah penginapan untuk kemudian sama-sama merantaui dunia luas. Pada esok harinya sebelum berangkat mereka bertiga lalu berembuk, kemana kiranya mereka harus tujuh. Siao Giok yang telah mempunyai lebih banyak pengalaman dalam perantauan, lalu mengusulkan untuk mereka pergi ke kabupaten Tengciu dalam, Provinsi Soatang. Di sana ada serombongan penyamun yang dikepalai oleh dua orang kakak beradik Kuei Eliat dan Kuei E. Kin, Siao Giok melanjutkan bicaranya. Mereka berdua adalah orang-orang gagah yang jujur dan terpaksa menjadi penyambun karena keadaan negeri yang terpecah belah dan tak ada jalan lain untuk menjamin keselamatan dan peri penghidupan mereka sekalian. Mereka seolah-olah menjadi musuh besar bangsa yang berkuasa di sana. Maka mengapakah tidak kita pergi ke sana saja untuk menggabungkan diri dengan mereka sekalian? Usul nona Siao Giok itu diterima baik oleh Anjie dan Suniyo, dan syukur juga Siao Giok sendiri mempunyai seekor kuda tunggang yang baik serta sebungkus pakaian dan senjata yang bisa dipergunakan dalam pertempuran, maka dengan cepat ketiga orang itu segera dapat melanjutkan perjalanan mereka ke Tengciu untuk menggabungkan diri dengan rombongan penyamun Kuei E. Bersaudara. Bangsa Kim yang berkuasa di Tengciu pada masa cerita kita ini terjadi, sifatnya lebih kejam dan buruk daripada zaman kabupaten tersebut dikuasai oleh pemerintah Song. Rakyat jelata diperas dan diperlakukan dengan sewenang-wenang, dirampas anak istri dan harta benda mereka, sehingga akhirnya terjadilah banyak perlawanan dan penumpahan darah secara besar-besaran. Sedang sebagian besar rakyat yang mengerti ilmu silat segera melarikan diri ke atas gunung atau hutan-hutan belukar, di mana mereka saling bersatu menjadi perampok dan bergerilia terhadap pasukan bala tentara bangsa Kim yang ditempatkan di situ. Maka tidaklah heran jika di perbatasan provinsi-provinsi Soatang dan Soasai terdapat banyak sekali orang-orang gagah yang menjadi macu gelap dan terpaksa berkomplot menjadi perampok untuk sementara mencari nafkah dan mengganggu kesejahteraan negeri yang dikuasai oleh bangsa Kim itu. Rombongan penyamun yang dikepalai oleh kedua saudara Kwe itu kerap melakukan operasinya di kewadanaan ekto yang sudah dirajai oleh Wan Gan Cek, hingga tidak jarang mereka berkunjung juga ke tempat kediaman Wan Jie. Dengan demikian mereka kedua pihak mempunyai hubungan persahabatan yang baik sekali. Tapi setelah sekian lama mereka mencari serta bertanya kepada orang-orang yang mereka jumpai di tengah perjalanan, ternyata mereka tak berhasil dapat keterangan tentang sarang penyamun yang mereka hendak cari itu. Dan uang bekalan mereka sudah menjadi banyak berkurang, maka bingunglah hati mereka bertiga, sesudah berembuk akhirnya Wan Jie telah mengutarakan pikirannya sebagai berikut, dik, engkau dan Jie Moai menantikan dahulu aku di sebuah rumah penginapan murah di desa Pekhoatin Sedangkan aku sendiri akan pergi menyelidiki di mana kedua saudara Shikwase itu. Jika nanti mereka dapat kutemukan, aku segera balik kembali untuk menjemput Kailan berdua. Dengan demikian, kita bisa beririt dalam pengeluaran ongkos sehari-hari. Sunio dan Xiao Giokmu pakat dengan usul kakak mereka itu. Begitulah setelah membagi dua uang bekalan yang masih ada, An Jie segera berangkat dengan membawa bungkusan serta golok atau ncu yang jarang terpisah dari pinggangnya. Selama menumpang di rumah penginapan kecil itu, Sunio dan Xiao Giok selalu rajin berlatih ilmu silat. Lebih-lebih nonayo yang sangat terlarik dengan ilmu pukulan telapak tangan Xiao Giok yang bernama C.E.G.W.A. Soan Hang Chiang itu. Hingga dengan tak malu-malu pula ia segera minta supaya seng adik itu sudi mengajarinya. Aku bukan seorang ahli, kata Nona Pio dengan suara merendah, hingga belum cukup untuk menjadi guru orang. Tapi untuk sekadar mengabulkan permintaan Cie-Cie, marilah kita berlatih bersama-sama untuk beberapa jurus. Kemudian mereka berlatih pula hingga hari menjelang senja barulah mereka berhenti dan pergi beristirahat. Dalam omong-omong mengenai senjata mana yang paling digemari masing-masing Tio Xiao Giok telah memberitahukan kepada Sunio bahwa ia biasa memergunakan sepasang gaotan berkepala macan Hou Tau Kau, yang masing-masing berukuran seolah panjangnya. Sesudah berkata demikian, ia segera pergi mengambil senjata itu dari titik dalam bungkusan pakaiannya, kemudian dipertunjukkan kepada Yos Unio sambil berkata, Sedari kecil aku terkenal sebagai seorang bocah perempuan yang nakal dan keras kepala, lagi malas. Kerjaku setiap hari hanya berlatih ilmu silat tanpa guru dan seenaknya saja, meniru-niru Kera, tetanggaku yang memang sudah mahir ilmu silat. Tapi karena ia biasa berlatih secara sembunyi, maka aku baru dapat mencuri lihai dari kejauhan setelah berikhtiar sekian lamanya dan membuat lubang pada dinding bilik rumahnya yang hampir cukup untuk aku mengintip ke dalam tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan itu. Tapi asap sukar ditutup rapat. Begitu ia mengetahui aku kerap mengintip ia berlatih, ia marah bukan main, lalu mengadu pada ayah bundaku, hingga aku dapat rangketan yang agak hebat dan ayahku. Malah lebih celaka lagi aku telah dipanggil keluar untuk meminta maaf kepada tetanggaku itu. Iii, cie cie. Bukan main dongkolku di saat itu. Tapi justru itulah aku jadi semakin giat belajar dan berjanji pada diriku, bahwa kalau nanti aku sudah mahir bersilat, akan ku tantang dia paibu tanpa syarat. Dia boleh pukul aku sampai mati tanpa menjadi urusan apa-apa. Demikian juga aku boleh pukul dia sampai mati tanpa ada urusan dengan polisi. Begitulah aku berlatih dari bahan pelajaran yang telah kuperoleh dari tetangga itu, aku telah sengaja mengubah beberapa bagian yang kuanggap dapat dipergunakan untuk makan tuan. Kemudian setelah menganggap sudah cukup sempurna untuk dipergunakan aku segera mulai mencari gara-gara secara halus, Aku sengaja membuat lukisan di dinding bilik tempat dia berlatih dengan menggunakan arang, corat-coret itu berbentuk lukisan dua orang yang sedang bertempur, salah seorang antaranya telah dipukul roboh. Pada orang yang telah direbohkan itu aku menulis nama tetangga itu, sedang di sisi si pemenang aku tuliskan si dan namaku sendiri. Tidak usah dikatakan lagi berapa gusarnya tetanggaku itu, yang ternyata telah menduga siapa orangnya dan berniat mengadukan hal tersebut kepada ayah bundaku, tatkala aku mencegah kepadanya serta menanyakan apa maksud kedatangannya. Engkau telah menghinaku dengan membuat lukisan di atas bilik tempat kediamanku, katanya, dari itu, aku hendak mengadukan hal itu kepada ayah bundamu. Aku lalu mencertawakan serta memanaskan hatinya dengan mengatakan, engkau pengecut jika berbuat demikian. Bukankah terlebih baik lagi jika kita melaksanakan maksud paibu itu dalam kenyataan? Kini, seperti juga engkau sendiri, aku pun telah berlatih untuk mencoba sampai di mana kelihayanmu. Bocah kurang ajar bentak tetanggaku itu sambil membelalakan matanya. Engkau berani melawan seorang yang usianya jauh lebih tua daripada dirimu. Tanpa menjawab ba atau bu, segera juga aku gerakan telapak tanganku untuk memukul muka orang itu, sehingga dengan sebatia terpaksa mundur sambil memasang kuda-kuda. Tapi aku terus saja mendesaknya dengan menghujani pukulan-pukulan dengan kedua telapak tanganku. Tetanggaku itu bukan takut kepadaku, ini dapat ku baca dari air mukanya. Hanya ia merasa malu hati kepada ayah bundaku, jika seumpama ia benar-benar meladeni aku bertempur. Lagi pula usia orang itu hanya beda dua atau tiga tahun saja daripada usia ayahku, hingga ia pikir tidak layak untuk meladeni seorang bocah yang masih tepat menjadi anaknya sendiri. Tapi setelah aku menyerangnya dengan berulang-ulang, ia tampak jadi jengkel juga dan membentak, dasar bocah tak tahu mampus sambil berkata begitu, barulah ia balas menyerang aku dengan siasat yang baru kemudian aku ketahui namanya, ialah Pek Tiau Kim Tawa atau Raja Wali Putih menangkap kelinci. Gerakan ini ada sedemikian cepat dan berbahayanya, sehingga aku hampir tak keburu mengelakkan diri daripada tangannya yang mencengkeram kejurusanku, dengan mana aku ketahui ia bermaksud hendak mencengkeram dadaku, untuk kemudian membanting atau melemparkan diriku. Tapi siapanya ketika cengkeramannya tiba pada baju bagian dadaku, aku telah membarunginya melesat mundur dengan menendangkan kakiku ke tanah sekuat mungkin, dengar mana aku telah berhasil dapat meloloskan diri, walaupun bajuku robek kena disentaknya. Tapi selagi ia hendak mengulangi serangannya, tiba-tiba seorang liho atau paderi perempuan tua yang tak diketahui dari mana datangnya telah menghadang dan dengan laku yang tenang sekali telah mengibaskan lengan bajunya ke arah tetanggaku itu, sehingga ia terdorong mundur dan hampir jatuh terlentang, kalau saja dia tak lekas-lekas menegakkan BSI dan memperberat tubuhnya dengan ilmu cian kintui atau kaki seribu kati beratnya. Tua bangka masih saja suka meladeni anak kecil kata niho itu menyesali tetanggaku. Tapi dia telah berani kurang ajar terhadap orang yang hampir patut menjadi bapaknya bantah orang itu sambil menuturkan kepada niho tua itu sebab musabab daripada kegaduhan itu. Dan tak kala selesai mendengar penuturan tersebut, niho itu lalu berkata, Siacu, jika demikian halnya, engkau inilah yang terlampau mementingkan diri sendiri, sehingga sama sekali tak mau. Engkau memberi kesempatan untuk orang lain menuruti di kau belajar ilmu silat manusia tidak hidup sehingga seratus tahun. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pelajaran sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia diturunkan pula kepada generasi yang lebih muda, sehingga pelajaran itu tidak menjadi buntu hingga kamu seorang saja. Kita manusia harus hidup dengan berpokok pada kerukunan dan hidup damai. Sedang maaf-memaafkan dan saling mencintai satu sama lain merupakan tugas abadi bagi kita umat manusia di dalam dunia ini. Demikianlah nasihat niho tua itu kepada tetanggaku, sehingga akhirnya ia insaf dan mengakui kesalahannya, dan sejak saat itu menjadi kawanku berlatih sehingga akhirnya ia gugur dalam perlawanan terhadap bangsa Kim yang mengacau ke tanah air kita dan merampas kekuasaan dari pemerintah Song yang buruk dan penuh dengan para pembesar korup yang sangat merugikan rakyat dan negara. Sedang niho yang telah kukatakan itu bukan lain daripada guruku sendiri, dari siapa aku telah memperoleh ilmu pukulan dengan telapak tangan yang bernama C.E.G.W.A. Soan Hang Chiang dan sepasang Hong Tau Kau Ia telah serahkan kepada kutat kala beliau pulang ke tempat kediamannya di puncak Pek In Hang yang terletak dalam pegunungan Tian San. Demikianlah Siow Giyok telah menuturkan bagaimana ia belajar silap dengan secara singkat, hingga Sun Yio jadi sangat tertarik lalu bertanya, siapakah nama atau gelar gurumu itu? Tio Siow Giyok hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Entahlah, sahutnya, karena guru tak pernah memberitahukan kepadaku. Sedang orang-orang yang pemah mengenalnya, hanya membahasakan beliau loniho saja, atau nihho tua. Sudah itu Sun Yio diminta menuturkan tentang hal yahwal dirinya, kira bagaimana ia belajar ilmu tombak sehingga kemudian mereka saling berjumpa bagaikan orang-orang yang sudah berjanji dari di muka, telah menuturkan juga riwayatnya dengan singkat tapi cukup jelas, kira bagaimana ia dan kakaknya dikejar-kejar oleh tusukan Cian Hou bangsa Shi Kim itu dan berguru pada seorang tua ahli tombak, Gak Ki Chiyo, ilmu tombak keturunan Gak Hui, sehingga dengan cepat namanya dikenal orang di kalangan Kang Ong sebagai H.O. Chiyo Yos Uniyo, atau Yos Uniyo Si Dewi Tombak. Orang yang kerap menghitung berkisarnya seng waktu, biasanya merasa tidak sabaran dan merasakan bahwa jalannya waktu itu sangat pelahan. Tapi bagi mereka yang kurang memperhatikannya, ada kalanya menjadi terkejut dan menganggap berkisarnya seng waktu bagaikan melesatnya anak panah cepatnya. Demikian juga halnya dengan Yos Uniyo dan Tios Yow Giok yang semula menantikan kedatangan Yowan Jiye dengan tidak sabaran, tapi kemudian merasa terhibur dengan jalan setiap hari bersama-sama berlatih ilmu silat di halaman belakang rumah penginapan kecil yang mereka tumpangi itu. Tau-tau musim kemarau telah terganti dengan musim dingin, hingga Yos Uniyo dan Tios Yow Giok yang hanya mempunyai pakaian tipis jadi menggigil kedinginan. Lebih jauh tatkala memeriksa perak hancur yang mereka miliki telah hampir habis ditukar dengan makanan dan membayar ongkos penginapan, maka mulailah Suniyo menyesali kakaknya Anjie yang telah bepergian begitu lama, tapi belum juga kelihatan kembali. Karena jika nanti perak yang masih ada itu habis terpakai untuk ongkos-ongkos, dari manakah mereka dapat membayar ongkos penginapan sehingga Anjie kembali untuk menjemput mereka berdua? Suniyo bingung bukan main memikirkan soal perongkosan mereka ini. Tapi Siow Giok sekonyong-konyong tertawa dan berkata, Cie Cie tak usah dawatir, esok hari akan ada uang yang dapat ku peroleh. Suniyo yang menganggap Seng Adi tentu akan melakukan perampokan secara diam-diam, dengan lantas mencegahnya sambil berkata, jangan engkau berbuat sesuatu yang tidak patut. Bukan merampok atau melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang negeri, kata Nonasio Giok yang nakal itu. Esok hari Cie Cie tentu akan ketahui bagaimana rencanaku. Tapi Suniyo kurang percaya, bahwa adik angkatnya akan dapat melakukan sesuatu untuk bantu meringankan kesukaran mereka di waktu itu. Ia anggap Siow Giok hanya berkelakar belaka. Pada esok hari ketika ia tersadar dari tidurnya, Suniyo jadi terkejut ketika melihat Siow Giok telah keluar entah kemana perginya. Dia biasa bangun sesudah matahari mencorong menerangi muka bumi, pikirnya, tidak kunyana pagi-pagi begini dia telah keluar dari rumah penginapan. Segera juga ia keluar menanyakan kepada pemilik rumah penginapan itu, kemanakah perginya adik perempuanku itu. Barusan pagi-pagi sekali Cie Honio telah keluar membawa senjata dan berkuda, menerangkan pemilik rumah penginapan itu, entahlah dia mau kemana. Bersenjata dan berkuda, pikir Yosunio. Dia pasti hendak pergi merampok. Aku mesti cegah perbuatannya yang nekat itu. Kemudian ia pergi mandi, menyisir dan menukar pakaian. Sudah itu ia keluar sendiri untuk mencari kemana perginya seng adik itu. Sementara Tio Siow Giok yang berkuda menuju ke suatu tempat yang ramai di arah timur kota Pek Kho Utin, sesudah menambahkan kudanya di bawah sebuah pohon di tepi jalan, segera memberi hormat pada orang banyak yang berkumpul di situ sambil menerangkan, oleh karena keputusan Ong Kous, maka ia berniat meminta sumbangan para dermawan di situ dengan permainan silat yang ia akan pertunjukkan selanjutnya sebagai pembalasan terima kasihnya. Sesudah berkata demikian, maka mulailah ia bersilat dengan tangan kosong, kemudian disambung dengan permainan Gautan Hau Tau Kau yang selalu mendapat sambutan sorak-sorai yang rius sekali. Tapi anehnya, meski permainan silat si nona tidak jelek, bukan saja tiada seorang pun di antara para penonton yang suka memberikan sumbangan uang, malah tidak kurang antaranya yang hanya menghela nafas sambil berlalu dari situ dengan tidak banyak bicara pula. Oleh sebab itu, tidaklah heran meski hampir setengah harian ia berjualan ilmu silat, tiada satu senin pun yang dapat ia peroleh, hingga akhirnya timbul pikiran nekat di dalam hatinya dan menghampiri kepada kudanya yang ditambatkan di bawah pohon itu sambil berkata dengan perasaan terharu, merah, sudah sekian lamanya engkau mengikuti aku dengan tiada kurang suatu apapun, tapi kali ini aku sangat menyesal mesti menjualmu untuk sementara waktu kepada orang lain untuk menolong kesukaran kami sekalian di saat ini. Jika nanti Koko keburu pulang membawa uang, aku pasti akan menebusmu pula. Selagi si Yaw Giok membuka tambatan kuda itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan beralis tebal tengah mengamati ke arah si Nona dan kudanya itu. Tapi Nona itu tidak memperhatikan kepadanya, hanya menoleh pada orang-orang yang berkumpul di tepi jalan, sambil berkata, Tuan Tuan, kudaku ini dapat menempuh perjalanan seribuli jauhnya. Kini karena keputusan Ongkous, untuk sementara waktu hendak kugadeh untuk 20 cil perat. Mohon supaya Tuan Tuan Sudi menolong diriku yang dewasa ini sedang menderita kesukaran. Harga yang sementara ditawarkan oleh si Yaw Giok untuk kudanya yang berasal dari luar perbatasan itu, sesungguhnya merupakan harga yang sangat murah. Tapi, anehnya, tiada seorang pun yang membuka mulut menyatakan suka membeli kuda baik yang semurah itu. I.I.I., ternyata para penduduk Soatang di sini adalah kaum miskin belaka kata si Nona dengan perasaan agak putus asa. Tapi seketika itu juga orang tinggi besar yang beralis tebal itu segera menghampirinya sambil menuding dan membentak, Engkau berani berjualan di sini tanpa meminta izin dahulu dari aku? Bagus sekali perbuat tamu. Hendak kulihat siapa yang berani membeli kudamu itu. Si Yaw Giok belum lagi sempat meminta penjelasan terlebih jauh, ketika orang laki-laki itu dengan secara tiba-tiba telah menyergap dengan jurus Yaw Sian Kim Hood, atau Dewa Siluman menangkap Buddha, hingga si Nona lekas-lekas menyampok tangan yang hendak mencengkeramnya itu sambil balas membentak, Aduh! Sungguh tak memakai aturan sekali. Ya, memang aku tak biasa memakai segala aturan teru orang itu dengan mata membelalak. Berikan dahulu uang jago 10 tel perak, barulah boleh ada damai. Si Yaw Giok yang beradat keras dan tak mudah mengalah dengan sikap kekerasan, sudah barang tentu tak sudi menunjukkan kelemahan dan segera membentak dengan suara nyaring, kuda yang hendak ku jual ini adalah kudaku sendiri, maka apakah sangkut prautnya dengan dirimu? Kurang ajar kata orang itu dengan suara keras. Engkau berani melawanku? Boleh, boleh. Jika engkau mampu tancap kaki di kota Pekhau Utin ini, aku bersumpah takkan memakai nama Laung-laung pula. Tapi sebelum ia selesai sesumbar, Si Yaw Giok telah mendahului maju menyerang dengan sepasang gaetan haung tau kau di tangannya. Tidak peduli namamu si macan atau si naga, katanya bengis, tapi taurung gaetanku ini akan mendobrak perutmu dan mengambil hati anjingmu tanpa ada damai pula. Lau-lau yang bertangan kosong ketika melihat si nona maju menerjang bagaikan seorang yang kalap, sudah barang tentu jadi terkesiap dan lekas-lekas kabur sambil berteriak-teriak, Ong Kau Tau ada di mana? Ong Kau Tau ada di mana? Tidak antara lama pengawal pribadinya yang bernama Ong Kau Tau itu telah melompat maju dengan senjata sebilah golok poktu di tangannya. Lau-chun Chu, aku datang kata pengawal pribadi itu. Sambil berkata demikian, ia segera menerjang pada Tio Xiao Giok, hingga seketika itu juga mereka jadi bertempur dengan tidak banyak bicara pula. Selama pertempuran berlangsung, Ong Kau Tau telah menyaksikan betapa dasyatnya permainan gaotansi nona, hingga dengan cepat ia bertanya, engkau ini seorang dari golongan mana? Tapi dengan getas Xiao Giok menjawab, tidak usah engkau banyak tanya-menanyai. Tengok kau tahu ku ini. Sementara Lau-lau yang barusan hampir saja kena dicelakai oleh nona itu, lantas mementak dengan suara gemas, ringkus dia. Tak usah banyak tanya-menanya pula. Dengan menggunakan siasat hengsau semkeng atau menyapu tiga sungai dengan kera melintang, Ong Kau Tau telah mengibaskan gaotan nona Xiao Giok yang datang menyambar golok di tangannya, sedangkan dengan tangan kirinya ia coba menyergap tubuh nona itu dengan gerakan secepat kilat. Tio Xiao Giok yang kalah tenaga, karuan saja jadi sangat terkejut. Karena begitu gaotannya terpukul jatuh, ia melihat Tong Kau Tau telah membentangkan telapak tangan kirinya hendak mencekalnya sedang ujung golok Kau Tau itu telah melukai paha kirinya. Oleh sebab itu, dengan cepat ia pergunakan ilmu C.E.G.W.A. Soan Hang Chiang, tapi amat disayangkan ia telah berlaku kurang cepat, sehingga untuk menolong dirinya ia terpaksa membuang diri ke samping, dengan kera mana dapat juga ia membuat tangan Ong Kau Tau menangkap angin. Dan tak kala guru silat si Ong itu hendak menubruk untuk menangkap diri si nona, tiba-tiba dari samping kirinya ia merasakan ada angin yang menyambar ke jurusannya dengan hebat serta dibarengi oleh satu bentakan yang bengis, jangan lukai adik perempuanku. Kemudian sepasang gaetan kelihatan berkelebat menyambar ke arah tangan si orang si Ong yang hendak mencekal tubuh nona si Yau Giyok, hingga ia menjerit kesakitan dan goloknya jatuh ke tanah dengan mengeluarkan suara bergeromberangan karena menimpa batu besar yang terdapat di tepi jalan. Siapa gerangan orang yang baru datang itu? Dialah bukan lain daripada Yos Unio yang setelah memungut gaetan Tios Yau Giyok yang terpukul jatuh ke tanah tadi, ia segera menghantam tangan Ong Kau Tau sehingga gagal membekuk adik angkatnya itu. Dalam pada itu Lawo Hau yang merasa sangat penasaran melihat pekerjaan tukang pukulnya gagal karena dirintangi oleh Yos Unio, sudah tentu saja jadi sangat gelusar dan lalu memerintahkan anak buahnya yang berjumlah tujuh atau delapan orang untuk segera mengepung kedua orang darah perkasa itu dengan serentak, sehingga dalam waktu sekejapan saja Su Unio dan Si Yau Giyok telah terkepung dari segala jurusan. Syukur juga Su Unio keburu menyambar tubuh Si Yau Giyok yang luka di paha kirinya dengan mengeluarkan banyak darah dan hampir tak dapat melawan musuh, hingga sambil mendukung nona itu ia telah menerjang keluar dari dalam kepungan akan kemudian cemplak kuda Si Yau Giyok yang telah dibuka tambatannya dan tengah makan rumput di bawah pohon itu. Dengan demikian berhasilah mereka meloloskan diri dari dalam kepungan Lawo Hau beserta anak buahnya. Kejar dan tangkap mereka sekalian Su Unio mendengar si harimau si Lawo itu telah memerintahkan tapi sudah barang tentu tak mungkin mereka dapat menyusul kepadanya yang berkuda sambil melarikan nona Si Yau Giyok yang terluka itu. Dari rumah penginapan di Pek Ho Atin Su Unio telah membawa bungkusan serta barang-barang mereka berdua dan dibebankan di atas punggung kudanya, kemudian mengajak Si Yau Giyok pindah ke lain rumah penginapan di kota So An Ho Atin yang terletak tidak berapa jauh dari kota yang baru ditinggalkan mereka itu. Di sana setelah menambatkan sepasang kuda mereka, Su Unio sambil mendukung Si Yau Giyok lalu menghampiri kemeja kasir dari rumah penginapan itu sambil meletakkan di situ sebuah tusuk sanggulnya yang dibuat daripada batu kemala sambil berkata, aku minta disediakan sebuah kamar yang bersih. Tusuk sanggul ini aku titip kepadamu sebagai barang jaminannya. Hari esok akanku lunaskan perhitunganku ini. Tapi si kasir agak terbengong melihat keadaan kedua nona itu, dengan yang seorang paha kirinya berlumuran darah, hingga ia jadi terbengong sejenak tanpa berkata-kata. Sementara Su Unio yang melihat si kasir tidak menghiraukannya, dengan lantas ia kerutkan alisnya dengan wajah yang menandakan kurang senang dan bertanya, bagaimana? Apakah engkau menganggap bahwa tusuk sanggulku ini dibuat daripada batu rongsokan? Si kasir yang menyaksikan sikap Yau Su Unio yang begitu garang, diam-diam jadi jeri juga dan lalu dengan wajah yang berseri-seri menjawab, harap nona jangan gusar dulu. Kami bukan menganggap tusuk sanggul itu dibuat daripada batu rongsokan, tapi kami di sini justru tak ada kamar yang kosong. Su Unio yang khawatir akan diri si Yau Giok yang terluka itu, lalu coba memaksa dengan halus sambil berkata, aku tidak meminta kamar yang mewah, tapi cukup dengan kamar sembarangan saja, agar adikku yang terluka dalam pertempuran dengan kawanan perampok tadi dapat beristirahat sambil diobati luka-lukanya itu. Dikala si nona berkata demikian, seorang perempuan usia empat puluhan yang berpakaian mewah dan memakai pemerah bibir serta pipi, yang dari tadi selalu mengincar kepada kedua orang darah ayu itu, tiba-tiba menoleh kepada si kasir yang berbareng menjadi juga pemilik rumah penginapan itu sambil berkata, jika adik nona itu sakit, apakah salahnya engkau menerima mereka menginap di sini? Nanti malam jika ada tamu yang berangkat dari sini bolehlah kamar itu diberikan kepada kedua nona ini. Si kasir yang memang kenal baik nyonya itu, dengan lantas mengabulkan sambil berkata, jika Lau Heng Siu mengatakan demikian, aku pun pasti tak dapat menolak saranmu itu. Mari nona, ia berkata kepada Yos Unio, aku antarkan dikau ke kamarmu. Dengan demikian, Sunio dapat menitipkan kedua ekor kuda mereka kepada pelayan rumah penginapan untuk diberi rumput dan air, sedang bungkusan serta senjata mereka lalu diangkutnya ke dalam kamar, di mana Sunio beristirahat sambil mengobati lukanya si Yaw Giok bekas terluka oleh golong kau tahu itu. Siapakah gerangan nyonya yang mengusulkan akan si kasir memberikan kamar kepada nonas Unio dan adik angkatnya itu? Dialah bukan lain daripada seorang Mucikari atau menurut istilah yang lebih halus kedengarannya Heng Siu. Di daerah Soatang pada zaman dahulu banyak terdapat rumah-rumah pelacuran, sedang kata Mucikari di sana dikenal orang dengan sebutan Heng Siu atau Biang para pelacur. Perempuan yang berpakaian mewah itu bukan lain daripada seorang Mucikari yang memiliki sebuah rumah pelacuran besar dan mewah yang letaknya tidak berapa jauh dengan rumah penginapan kepel itu. Oleh karena dia kerap mondar mandir mencari langganan di rumah penginapan itu, maka tidak heran jika ia kenal baik kepada si kasir yang menjadi pemilik rumah penginapan tersebut. Lau Heng Siu sendiri di masa mudanya hidup sebagai seorang bunga latar dan dibuat barang dagangan oleh pihak induk semangnya, sehingga segala macam pengalaman yang manis dan getir telah pernah dikecapnya sendiri. Maka kali ini tatkala ia melihat wajah Sunio dan adik angkatnya yang begitu ayu dan berbareng mahir ilmu silat, dengan lantas timbul pikiran untuk mempergunakan tenaga dan kecantikan mereka dalam hal mencari langganan dan keuntungan besar. Oleh sebab itu, dengan lantas ia menganjurkan si pemilik rumah penginapan untuk memberikan mereka kamar, meski ada kemungkinan ia menanggung resiko membayar rongkos penginapan dan dahar mereka berdua jika seandainya mereka tak mampu mendapat uang untuk melunaskan itu semua. Begitulah setelah Sunio selesai mencuci, mengobati serta membalut luka adik angkatnya itu, ia segera minta supaya si Yao Giok beristirahat di dalam kamar, sedang ia sendiri lalu keluar menyampaikan terima kasihnya kepada Lao Heng Siu, yang telah menganjurkan kepada pemilik rumah penginapan untuk menerima mereka menumpang di situ untuk sementara waktu lamanya. Setelah saling menanyakan si dan nama masing-masing serta bercakap-cakap seketika lamanya, Lao Heng Siu segera meminta diri dan kembali ke rumah pelacurannya dengan mengandung pikiran yang tertentu di dalam otaknya. Luka si Yao Giok sebenarnya tidak berapa parah. Tapi karena mengeluarkan darah terlampau banyak, maka luka itu kini telah menjadi bengkak. Sunio jadi bingung dan lekas menggadaikan antingnya yang dibuat daripada batu kemalah hijau untuk memanggil tabib. Tapi Seng Nasib memang kerap berat sebelah dan tidak adil, juga Jail agaknya terutama terhadap kaum miskin yang serba kekurangan. Sejak luka si Yao Giok diobati oleh tabib, bukan saja tidak menjadi sembuh, malah rasa sakitnya jadi kian bertambah, sehingga dua malam berturut-turut dia tak dapat tidur oleh karenanya. Hal mana, sudah barang tentu, telah membuat Sunio jadi semakin bingung. Kuda si Yao Giok telah terpaksa dijual untuk membayar rongkos tabib, membeli obat, membayar makan dan menyewa kamar, tapi ternyata luka si Yao Giok belum juga sembuh, hingga Sunio menjadi putus asa dan tak tahu apa yang harus diperbuat selanjutnya. Jika dilihat begini gelagatnya, katanya dengan perasaan terharu, si putih pun tak dapat dipertahankan pula dan harus juga dijual untuk menolong kesukaran yang tengah kita hadapi ini. Tapi si Yao Giok yang tengah merintih ketika mendengar demikian, dengan lantas memotong pembicaraan kakaknya dengan mengatakan, jangan, jangan, si putih jangan dijual. Karena jika dia dijual juga, care bagaimana kita melanjutkan perjalanan kita nanti? Sunio menghela nafas dan pikirannya dirasakan pening karena menghadapi jalan buntu itu. Tiba-tiba ia teringat, bahwa di waktu berpindah tempat ke rumah penginapan itu, Sunio lupa berpesan kepada pemilik rumah penginapan di Pekhoatin, agar dia memberitahukan kepada Anjie di mana tempat kediamannya sekarang, jika nanti ia kembali dan renang carinya di situ. Oleh karena itu, pada petang hari itu diuga ia pergi dengan diam-diam ke rumah penginapan di Pekhoatin itu, di mana ia telah menyampaikan pesannya kepada pemilik rumah penginapan yang baik hati itu, yang telah berjanji akan menyampaikan pesannya kepada Anjie, jika nanti si pemuda datang ke situ untuk menjemputnya. Di waktu engkau meninggalkan rumah penginapan kami di sini, kata pemilik rumah penginapan itu pula, Aku dapat dengar di luaran bahwa Lawoho dan anak buahnya mencarimu berdua adik perempuanmu untuk ditangkap serta diserahkan kepada pembesar yang berwajib. Oleh sebab itu, hati-hatilah engkau keliaran di luaran, agar supaya tak sampai mengalami sesuatu hal yang tidak enak bagi dirimu. Sunio mengucap terima kasih atas kebaikan pemilik rumah penginapan itu, kemudian ia balik kembali ke Soan Hoat Tin dengan tergesa-gesa. Pada suatu petang tatkala si Yau Giyo tersadar dari tidurnya dan meminta air teh untuk melepaskan dahaga, ia melihat Sunio duduk di muka ranjang sambil menundukan kepala dan mengucurkan air mata, hingga ia merasa sangat terharu dan lalu mencekal tangan kakak angkatnya itu sarnbil berkata, Cie Cie, jika bukan karena aku, niscaya engkau tak sampai mengalami kesukaran serupa ini. Oleh sebab itu, aku merasa sangat menyesal dan timbul suatu pikiran untuk mencoba memperbaiki keadaan kita dewasa ini. Bagaimana pendapatmu jika kita saling berpisahan dahulu untuk sementara waktu lamanya? Engkau boleh mengambil jalan menurut pendapatmu sendiri, sedangkan aku akan mengambil juga jalanku sendiri. Sunio yang mendengar begitu, tak tertahan pula menjadi menangis terisak-isak sambil menutupi mukanya di sisi ranjang. Dikatanya kemudian, dimanakah aku sampai hati meninggalkan di kau dalam keadaan begini? Harap selanjutnya engkau jangan mengusulkan pula sesuatu hal yang bukan-bukan. Kini engkau tak usah memikirkan segala sesuatu yang dapat mengecilkan ketabahan hati kita. Karena jika nanti koko telah kembali, niscaya mudah dicari pemecahannya. Selagi kakak dan adik perempuan itu saling menumpahkan rasa suka dan dukanya kepada kedua pihak, mereka sama sekali tidak mendusin bahwa di luar kamar ada seorang yang tengah pasang kuping mencuri dengar pembicaraan mereka. Dan begitu Sunio menutup pembicaraannya, tiba-tiba pintu kamar terdengar diketuk orang dengan pelahan dan disusul oleh suatu pertanyaan, apakah Sunio belum tidur? Sunio segera kenali, bahwa itulah Lao Heng Siu adanya yang datang berkunjung ke kamarnya pada petang hari itu. Si Au Giok yang tak ingin dilihat orang karena matanya agak merah dan tampak titik-titik air matu di pipinya, lekas-lekas membalikan badannya menghadap ke belakang ranjang sambil berpura-pura tidur, sedangkan Yus Sunio lalu menyapu air matanya dan lekas membuka pintu sambil memaksakan diri tersenyum. Tapi Lao Heng Siu segera melihat cukup jelas akan adanya awan mendung di balik wajah si Nona yang manis itu. Dan tak kalah Sunio mempersilahkannya duduk, Mucikari itu lalu mencekal tangan si Nona sambil bertanya, Nona, apakah kakakmu belum juga kembali? Belum sahut Sunio sambil menggelengkan kepalanya. Jika engkau ada kesukaran sesuatu, kata Mucikari si Lao itu. Segeralah engkau katakan kepadaku, aku pasti bersedia menolongmu. Jika diberitakan, tentang kenal-mengenal, kita memang baru saja pernah bertemu pada kali ini saja. Tapi itu tidak menjadi soal untuk tidak menolong kawan yang justru sedang membutuhkan pertolongan itu. Yus Unio yang melihat sikap Lao Heng Siu yang begitu manis dan baik hati, lalu tuturkan segala kesukaran yang tengah dideritanya dewasa itu, hingga dengan tersenyum si Mucikari lalu berkata, Nona, di zaman ini orang lebih memandang hina kepada orang miskin daripada kaum pelacur. Maafkanlah omonganku yang tak layak didengar orang ini. Orang-orang perempuan secantik kalian berdua saudara jika sudi berdiam di tempat kediamanku, niscaya akan mendapat banyak langganan yang kaya raya yang membuang uangnya bagaikan orang membuang sampah. Minta sepuluh dapat sepuluh, minta seribu dapat seribu. Dengan demikian, sudah barang Tenio kalian takkan putus-putusnya memperoleh uang dan perhiasan untuk menutup segala kekuranganmu. Sunio yang mendengar omongan itu, sama sekali tak menjawab ya atau tidak, meski di dalam hati ia merasa sangat tidak mempakat dengan filsafasi Mucikari itu. Tapi si Yau Giok yang semula berpura-pura tidur, kini menjadi melua pemarahnya dan segera mendamperat, enyahlah. Kami berdua adalah orang-orang perempuan terhormat dan bukan sundel keleleran. Kami rela mati kelaparan daripada menodai nama baik para leluhur kami. Lau Heng Siu yang didamperat oleh nona Si Yau Giok wajahnya jadi merah bagaikan kepiting rebus, tapi Sunio lekas-lekas mengajaknya keluar sambil berkata, Aku harap supaya Lau Heng Siu jangan menjadi gusar. Adikku ini yang masih bersifat kekanak-kanakan, hanya pandai mendamperat orang dengan membuta tuli, tanpa mengetahui duduknya persoalan secara kenyataan. Oleh karena mendengar alasan yang diajukan oleh nonas Unio, maka si Mucikari pun jadi tersenyum dan berkata, Tidak usah engkau khawatir. Aku selanjutnya takkan berurusan pula dengan bocah itu. Tapi mengenai saranku tadi boleh juga engkau coba timbang dengan secara teliti. Jika sekiranya ada kecocokan, engkau boleh datang ke tempat kediamanku. Aku pasti akan menerima kedatanganmu dengan tangan terbuka. Nonas Unio meski tidak berniat akan mengawalkan permintaan orang, tapi di lahir ia sengaja mengatakan akan pikir-pikir dahulu mengenai hal tersebut, agar tidak membuat rasa tidak senangnya induk semang para pelacur itu. Tapi begitu Lau Heng Siu berlalu, Sunio telah mendapatkan tubuh si Au Giok terasa dingin bagaikan es hal mana, sudah barang tentu telah membuat hati si nona bingung bukan buatan. Lekas-lekas ia pergi menjumpai pemilik rumah penginapan itu untuk minta tolong dipanggilkan Tabib, tapi pemilik rumah penginapan itu telah menggelengkan kepalanya sambil berkata, Tabib takkan mau dipanggil jika tidak dibayar tunai. Dalam keadaan putus asas Unio jadi berbalik mendongkol dari lalu berkata, Lau Heng Siu baru saja mengatakan kepadaku bahwa jika aku perlu uang atau keperluan sesuatu, boleh segera menyuruh orang untuk meminta itu kepadanya. Ia bersedia memberikan berapa saja yang aku butuhkan. Apakah pesan itu masih juga kau anggap sepi? Si pemilik rumah penginapan yang melihat Sunio kini telah mempunyai penjamin yang tebal, sudah barang tentu tak berayal lagi untuk memanggil Tabib dan menyediakan uang untuk membeli obat-obat yang dibutuhkan oleh nona Xiao Giok. Oleh sebab itu, petang hari itu Xiao Giok telah dapat tidur nyenyak setelah diberi minum satu resep obat godokan. Kemudian tanpa banyak pikir lagi dan tidak menghiraukan apa yang kelak akan terjadi, nona Sunio terpaksa menebalkan muka dan segera pergi mengunjungi Lau Heng Siu untuk membicarakan usul yang telah diajukan oleh pihak mucikari itu. Sesampainya di rumah Lau Heng Siu, Yo Sunio baru ketahui bahwa rumah tinggal mucikari itu sangat mentereng dan mewah, sehingga tidak bersalahan jika dikatakan bahwa itu hampir mirip dengan sebuan istana Raja Muda. Keadaan di dalamnya tidak begitu diperhatikan oleh Sunio yang pikirannya sedang kusut, kecuali di sana dilihatnya ada lima atau enam orang perempuan muda yang sedang melayani para tamu yang berkumpul makan minum di situ dengan amat asiknya. Pada waktu Sunio tiba di muka pintu gedung itu, salah seorang pelayan yang justru lewat di situ telah menghampirinya dan bertanya, siapa yang hendak dijumpai nona itu? Dan tak kalah diberitahukannya tentang maksud kedatangannya, si pelayan segera melaporkan kepada induk semangnya, yang tak lama kemudian telah muncul dengan paras muka yang berserisar dan menjabat tangan Sunio sambil berkata, Iii, angin dari mana ini yang telah meniup nona datang kes ini? Sunio tersenyum dan kemudian diajaknya masuk ke dalam sambil digandeng tangannya. Para pelacur lain yang menjadi penghuni gedung indah itu, keruan saja jadi pada keluar memandangi Sunio yang digandeng tangannya oleh Lau Heng Siu memasuki ruangan yang mewah itu sambil berbisik-bisik dan sekali-sekali menudingkan telunjuk mereka ke arah nona siu itu. Mereka semua kurang mengerti adat kesopanan, kata Mucikari itu kepada si nona, hingga untuk itu aku banyak harap supaya nona sudi memaafkannya. Tapi Sunio hanya mengganda tersenyum dan menganggap sepi pemanis bibir Mucikari silau itu. Setelah berada di dalam rumah dan dipersilakan duduk, sambil menundukan kepalanya nona Sunio lalu menerangkan tentang maksud kedatangannya ke situ. Kali ini karena keadaan yang sangat memaksa untuk menolong adik perempuanku yang sedang sakit, katanya dengan suara perlahan, maka aku telah mengambil keputusan untuk mengabulkan ajakanmu itu. Tapi dalam pelaksanaan tugasku itu aku hendaknya ngajukan syarat, menjual suara dan kepandayan silat, tapi tidak bersedia menjual diri. Tiga hari kemudian setelah aku dapat mengumpul uang cukup, aku takkan datang pula ke tempat kediamanmu ini. Lau Heng Siu jadi sangat girang mendengar omongan nona Siu itu. Syaratmu itu, dapatku terima dengan baik? Nona, katanya sambil tersenyum, karena aku paham bahwa selama tiga hari itu, engkau pasti akan memperoleh banyak uang untuk merawat penyakit adik perempuanmu serta membantu seluruh kebutuhan hidupmu berdua saudara. Tapi karena engkau bukan tergolong sebagai seorang pelacur maka akan kuakui dirimu sebagai. Kemanakan perempuanku dan mengaku Shilau jika nanti ada tamu yang menanyakan nama keluargamu. Dengan demikian, bereslah syarat yang diajukan nona itu dan Sunio diizinkan memakai sebuah kamar untuk menyambut tamu yang dihiaskan dengan kursi, meja dan pelbagai macam perabotan rumah tangga yang sangat mewah dan mahal, hingga kamar ITN hampir menyamai kamar-kamar yang biasa dipergunakan oleh raja-raja muda atau para jutawan di masa itu. Di luar pengetahuan Xiao Giok yang masih menderita sakit, Sunio dengan diam-diam kerap meladani para tamu makan minum, bernyanyi atau menari untuk menghibur hati mereka tapi sama sekali menolak keras untuk melakukan pekerjaan sesuatu yang melanggar susila. Bagaikan guntur yang berbunyi di siang hari, dengan sekejap saja nama bidu wanita dan penari lau Sunio menjadi tersohor di seluruh kota Soan Hoatin. Pada suatu hari Lao Heng Siu telah minta Nonas Unio untuk melayani makan minum seorang pemuda tampan yang kaya raya dan telah lama menjadi langganan mucikari itu. Tapi berbeda daripada para tamu lain yang terdiri dalam rombongan kali ini. Minona itu diminta untuk melayani tamu itu dengan satu sama satu hal mana, sudah barang tentu, telah membuat batis Unio jadi kebat-kebit dan agak ragu-ragu untuk mengabulkan permintaan itu. Tapi karena mengingat akan syarat-syarat yang telah diajukan semula, maka tak lupa ia telah mengulangi syarat-syarat tersebut di hadapan Lao Heng Siu, pada sebelum ia menginjakan kakinya ke ruangan tamu, itu. Dan tak kalah si mucikari berjanji dan mengatakan telah menyampaikan juga syarat-syarat itu kepada temunya ini, barulah Sunio memberanikan hati berjalan masuk ke dalam ruangan tamu itu sambil menundukan kepalanya karena jengah. Tapi begitu ia menindakan kakinya ke ambang pintu, tiba-tiba hatinya jadi semakin berdebar-debar dan lalu merandek di situ dengan wajah yang dirasakan semakin panas. Ia berniat hendak mundur, tapi Lao Heng Siu lalu mendorong tubuhnya dari belakang dengan pelahan sambil berkata, Orang muda ini bernama Lao Yeu, salah seorang sanak saudaraku sendiri. Dia ini seorang jutawan yang berniaga garam. Hari ini karena mendengar orang bercerita tentang kecantikan dan kepandayanmu dalam hal bernyanyi dan menari, Maka dengan mengeluarkan banyak uang ia telah minta aku untuk menyampaikan undangan kepadamu, agar Rengka Sudi melayaninya makan minum. Oleh karena itu, apa boleh buat Sunio terpaksa menebalkan muka maju memberi hormat kepada tamu itu, dengan di dalam hati merasa sangat menyesal dan menganggap bahwa berkeliaran di luaran sebagai seorang perampok malah lebih baik daripada menjadi seorang perempuan yang berlindung dalam sebuah rumah pelacuran. Tapi nasib yang malang telah memaksa ia sampai ke situ, walaupun dia sama sekali tidak pernah bermimpi akan datang ke situ, jika tidak karena si Yao Giok menderita sakit dan sangat perlu untuk ditolong selekas mungkin. Kemana kanku ini baru saja pernah datang ke sini, Lao Heng Siu memperkenalkan si Nona kepada tamunya itu. Maka kalau pelayanannya masih kurang memuaskan, banyak harap supaya Kong Cu Sudi memaafkannya. Kini arak dan hidangan telah siap untuk dibawa datang, sedang para pemain tetabuhan wanita telah disewa untuk mengiringi nyanyian dan tari-tarian kemanakanku yang bernama Sunio itu. Lao Yeu manggut-manggut sambil tersenyum, menandakan puas dapat bertemu muka dengan Nona Sunio yang sesungguhnya berwajah amat cantik itu. Setelah saling berkenalan sejenak dan menyaksikan tingkah laku pemuda si Lao itu yang sopan santun, diam-diam Sunio jadi merasa lega juga di dalam hatinya. Lebih-lebih ketika mengetahui bahwa Lao Yeu itu tidak pandai ilmu silat. Maka kalau seumpama ia berani berlaku kurang ajar, dengan mudah saja ia akan dapat mengalahkannya. Maka sesudah bercakap-cakap dan minum beberapa cawan arak, Lao Yeu memisihkan beberapa patah kata di telinga Lao Heng Siu, yang lalu manggut-manggut dan berkata, Ya, ya, sudah tentu boleh sekali. Kemudian ia menoleh kepada Nona Sunio sambil berkata, Jika Hian Titli tidak berkeberatan. Lao Kong Chu akan merasa girang sekali jika Engka Sudi menarikan tarian Hang Lei Tiao, burung dewata datang menghadap, dengan iringan tetabuhan para pemusik wanita yang telah kami undang di sini. Yus Unio mengangguk dengan wajah memerah karena jengah. Maka setelah para pemusik selesai memainkan lagu pemukaannya, Sunio lalu mulai menarikan tarian tersebut dengan gerak-gerik yang lemah gemulai, sehingga Lao Yeu tak sudah-sudahnya memuji sambil menepuk tangan menyatakan kekagumannya. Sementara Lao Heng Siu yang turut menyaksikan tarian itu, ia pun jadi sangat memuji dan merasa puas dengan layanan yang telah diunjuk oleh Nona Siu itu. Karena di samping tamunya itu pasti akan merasa senang hati, dia pun dapat membayangkan sendiri berapa banyak persenan yang ia akan diperoleh dari pemberian pemuda jutawan itu. Tapi sungguh amat tidak dinyana, selagi tarian Sunio masih berlangsung, tiba-tiba dari luar ruangan tamu itu telah menerobos masuk beberapa orang tamu yang masuk dan segera membuat ribut sambil memaki-maki dan berseru. Lao Heng Siu, sejak hari kemarin telah kami mendengar, orang cerita bahwa dalam rumah pelacuranmu ini telah bertambah dengan seorang Nona yang baru dan berwajah sangat cantik, tapi bukannya dengan menyuruh dia datang melayani kami sekalian, tapi sebaliknya telah memberikan kesempatan akan dia dimonopoli oleh pemuda sialan ini. Apakah engkau menganggap bahwa kami sekalian ada tukang-tukang sikut yang kerap keluar masuk di sini tanpa membayar apa-apa? Lao Heng Siu yang sudah berpengalaman dan bukan sekali ini saja mengalami kejadian serupa ini, dengan wajah yang tenang dan berseri-seri lalu memberi hormat kepada mereka sekalian sambil berkata, Tuan Tuan, harap kalian jangan menjadi gusar dahulu. Nona Lao ini adalah kemanakanku sendiri dan sama sekali bukan seorang bunga raya. Kini atas undangan Lao Kong Chu, ia di sini tengah berlatih tari-tarian yang hanya disaksikan oleh kami serumah tangga. Jika nanti ia sudah mahir betul dalam tariannya itu, niscaya sekali-kali ia akan menari juga untuk menghibur Tuan Tuan sekalian. Oleh sebab itu, aku banyak harap supaya Sudilah kiranya Tuan-Tuan sekalian bersabar dan memaafkannya, jika pada kali ini ia mengadakan tari-tarian ini dengan secara tertutup. Kentut teriak salah seorang antara tujuh atau delapan orang tamu yang telah kalap karena pengaruh minuman keras itu. Jika dia membayar dengan perak atau emas, apakah Heng Kau anggap kami sekalian pelesir di sini dengan pembayaran batu atau pasir? Sehingga kami sekalian dianak dirikan begini rupa. Sekarang kami hendak mengajak Nona ini untuk melayani makan minum dan pelesir dengan kami sekalian. Sambil berkata demikian, salah seorang antara tujuh atau delapan orang tamu itu lalu hendak menarik tangan Nona Sunio untuk diajak pergi dari situ, tapi Lao Yeu segera merintanginya sambil membentak, nanti dulu. Engkau ini siapa sehingga bernyali begitu besar berani merintangi kehendak tuan besarmu? Kata orang itu pula sambil memukul mukasi pemuda si Lao, sehingga Lao Yeu yang tak mengerti ilmu silat terpaksa berlompat mundur untuk mengelakan pukulan orang itu. Sementara Bujang Lao Yeu yang merasa khawatir induk semangnya dilukai orang dan datang juga ke situ untuk menolongnya, lalu dibarengi dengan satu jotosan, hingga ia terpaksa berlompat ke samping untuk menghindarkan pukulan tersebut. Karena selain tak mengerti ilmu silat, dia pun agak seram berhadapan dengan beberapa orang tamu yang sedang kalap itu. Ayoh, Nona Manis, marilah engkau turut dengan kami sekalian kata tamu yang barusan hendak memukul Lao Yeu dan anak semangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi orang itu ternyata telah salah hitung dan menganggap Nona Sunio sama saja tidak berbeda dengan para pelacur lain yang mereka pernah ketahui. Jiu tahu dengan menuruti angin menarik perahu mencekal tangan orang laki-laki yang mabuk itu yang kemudian lalu ditariknya dengan secara keras sehingga ia nyelonong ke ubin bagaikan sebuah kundur yang gugur dari tangkainya. Gedebuk! Aduh menjerit orang itu karena kesakitan. Sedang kawan-kawannya yang lainnya lalu terdengar berteriak, Hai, begitu berani Lao Heng Siu memukul orang? Ayoh, saudara-saudara, jangan biarkan dia berlaku begitu keras terhadap para tamu yang terhormat. Begitulah para tamu yang masuk maju dengan serentak untuk mengepung kepada Yosunio, sehingga Nona itu terpaksa harus memberikan perlawanan dengan tidak kepalang tanggung. Seorang demi seorang telah direbohkan oleh si Nona dengan pukulan atau tendangan, sehingga dalam waktu sekejapan saja 7-8 orang tamu yang mabuk dan bikin ribut itu telah dibikin lari pontang-panting sambil berteriak-teriak, Lao Heng Siu memukul orang. Lao Heng Siu memukul orang. Dengan ini, maka jelaskan sudah bahwa kata-kata Heng Siu itu disautang dapat diartikan orang sama dengan mucikari atau pelacur. Lao Yeu yang baru mendusin bahwa Yosunio itu bukan seorang perempuan sembarangan, lekas-lekas maju memberi hormat sambil berkata, Nona, ternyata engkau ini ada seorang perempuan gagah yang telah keliru atau terpaksa dengan keadaan sukar masuk ke rumah pelacuran di sini. Oleh sebab itu, Sudikah kiranya Nona memaafkan kepadaku, jika aku telah berbuat atau mengucap kata-kata sesuatu yang kurang sopan atau menyinggung perasaan halusmu. Tapi amat disayangkan bahwa aku telah beristeri, kalau tidak, sudah pasti aku akan melamar dirimu sebagai istriku. Kini karena sudah telanjur dengan terjadinya peristiwa ini, sehingga kita telah dapat saling berkenalan, maka timbulah pikiran dalam hatiku untuk mengangkat dirimu sebagai adik perempuanku. Tapi belum tahu bagaimana pendapatmu. Sunio berdiam sejenak. Tapi semangatnya yang agung membuat ia timbul perasaan yang tak ingin hidup atas belas kasihan or ceng lain, maka dengan suara mantap ia menjawab, Aku ini adalah seorang perempuan yang telah dilahirkan di antara keluarga miskin. Oleh sebab itu, maka tak mungkin Kongcu bersanak saudara dengan seorang perempuan sebagai diriku ini. Tapi Lao Yeu segera bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat kepada nonas Unio sambil berkata, Tak peduli apakah adik sudi menerima diriku sebagai saudara atau tidak, aku tetap akan mengakui dirimu sebagai saudara perempuanku yang lebih muda. Sunio jadi gugup dan lekas-lekas membalas penghormatan itu sambil berkata, Kongcu, aku sesungguhnya tak dapat menerima pengakuanmu itu. Aku terlampau rendah dan tidak tepat menjadi saudara perempuanmu. Tapi, tanpa menghiraukan omongan nona itu, Lao Yeu lalu berkata pula, Aku mesti mengajak adik pulang untuk menjumpai adik kandung perempuanku yang lainnya di rumahku. Mari, dik. Segeralah engkau mengikut kepadaku, dan janganlah menolak. Terima kasih telah menonton!